ke RFPS dengan PUMAS yaitu kegiatannya adalah pesantren orang tua yang bisa dilaksanakan secara online maupun offline dan pada kesempatan ini kegiatannya berlangsung dengan online baik, Alhamdulillah tentunya dengan berbagai kita sebagai orang tua terus belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita tentunya anak-anak kita yang berbeda generasi dengan kita sebelumnya dan juga anak kita mempunyai dunia yang agak berbeda sehingga bagaimana kita bisa menyebabkan komunikasi dengan anak-anak kita tak lupa pula salat dan salam kita hati-hati pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam serta keluarga sahabat dan juga pemikirnya yang insyaallah selalu berhubungan pada sunnah-sunnahnya sampai akhir semuanya baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Koli selaku Direktur P2L Pelayanan dan Pengembangan dan Mendelga Nurupitri Ustaz Hindratno selaku Ketua Komite NFBS diserta pengurus komite yang berkenan hadir pada kesempatan ini dan juga Ustaz atau kita panggil dengan Ayah Irfan Aulia selaku pemateri kita kali ini yang akan sharing tentang komunikasi yang efektif dengan santri kita ya dengan anak-anak kita seperti itu dan juga tentunya terima kasih kepada Ayah dan Bunda semuanya yang berkenan hadir pada kesempatan ini sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya Manhattan Sonia biasa di panggil saya saya akan coba untuk memandu acara ini dari awal hingga akhir semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita kali ini baik sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara pada kesempatan ini yang pertama pembukaan yang tadi sudah kita bersama-sama kemudian dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh santri takfis kita Kak Heru Firman Syah kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan sambutan oleh ketua komite Ustaz Hentatmu kemudian sambutan Direktur P2L Ustaz Khali Suribad dan dilanjutkan dengan doa Ustaz Hasan kemudian kita melaju ke acara selanjutnya yaitu materi utama dan diakhiri dengan tanya-jawab dan tentu baik itulah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan ini di kegiatan webinar santren orang tua penyebatan komunikasi dengan tema komunikasi efektif dengan santri masal baik kita mulai dengan acara selanjutnya yaitu kilawah yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Kak Heru Firman Syah kepada Kak Heru waktu dan keempat kami bisa berhati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terjun bebas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah mengajarkan kita Untuk berkomunikasi dengan Anak kita Waalaikumsalam 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 Ya Bunaya La Tushrikhbillah Inna shirkala Dhu Ya Jadi Sekian abad yang lalu Al-Quran sudah Mempersiapkan Untuk kita Agar mampu berkomunikasi Ya Al-Quran mengajarkan langsung Ya Terhadap hal-hal yang sangat penting Yang pertama Al-Quran mengajarkan kita Agar orang tua Ya Menyampaikan kepada anaknya La Tushrikhbillah Jangan Meskutukan Allah Ya Jangan meskutukan Allah Jadi ini Karena syirik itu La zulmun azim Jadi ini hal yang sangat penting Yang Al-Quran Sampaikan Bahwa Orang tua harus mampu Menyampaikan kepada anaknya La Tushrikhbillah Ya Kemudian juga hal yang penting lagi Yang disampaikan oleh orang tua Kepada anaknya Melalui Al-Quran Ya Bunaya Aqimis Solah Ya Anakku Ya Aqimis Solah Ya Dirikanlah solat Tegakkan solat Ya kerjakan solat Karena solat ini Ya Allah Ya Anakku Kita Kalau sudah Di rumah Kalau di pesantren Luar biasa Begitu adan Langsung tuh Lari ke masjid Ya Tapi kalau sudah di rumah Begitu adan Gak tahu Masih dimana Ada yang masih tidur Ada yang masih main Dan sebagainya Ya Makanya Al-Quran Mengajakkan Ya Bunaya Aqimis Solah Wa Amur Bi Ma'ru Wan Hanil Mungkar Ya Kerjakan yang Ma'ruf Dan Mencegah dari Yang Mungkar Dan bersabarlah Terhadap Apa-apa yang Menyimpamu Jadi Al-Quran Langsung Mengajakkan Kepada Kita Terhadap Hal-hal yang Sangat penting Dalam Kehidupan Kita Berkomunikasi Dengan Ayah dan Bunda Itulah Beberapa Hal Yang Allah Ajar Dan Memang Dalam Mengajarkan Kepada Anak Ini Tidak Bisa Sekali Dua Kali Harus Berulang Berulang Saya Di Pesantren Itu Yang Berafiliasi Ke Gontor Piyai Gontor Itu Bilang Kalau Ngajarkan Anak Itu Gak Bisa Sekali Dua Kali Bila Perlu Sampai Seribu Kali Mengingatkan Katanya Begitu Dan Ternyata Al-Quran Pun Sama Terhadap Hal-Hal Yang Penting Al-Quran Juga Memberikan Pengulangan Pengulangan Tadi Kori Kita Membaca Tentang Surat Al-Rahman Al-Rahman Itu Berulang Ulang Allah Menyampaikan Fabi Ayy Ala Irobbikum Matuk Qadiban Maka Nikmat Yang mana Lagi Yang Kau Kudus Takan Dan Diulang Lagi Artinya Bahwa Terhadap Hal Yang Penting Mungkin Perlu Kita Lakukan Berulang Ulang Kemudian Juga Di Ayat Yang Lain Allah Juga Mengingatkan Tentang Apa Namanya Pentingnya Memahami Al-Quran Dan Allah Memudahkan Terhadap Al-Quran Ayat Ini Allah Ulang Berkali Kali Supaya Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Ketika Berkomunikasi Memberikan Mengajarkan Tidak Ada Hal-hal Yang Sangat Penting Itu Juga Harus Dilakukan Berulang Ulang Supaya Jangan Sampai Kadang 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 Kita Baru Sekali Dua Kali Kamu Dikasih Tau Berkali Kali Gak Ngerti Ngerti Kadang Ayat Bunda Jadi Itulah Ayat Bunda Beberapa Hal Yang Allah Ajarkan Melalui Al-Quran Kemudian Ayat Bunda Sekalian Dalam Webinar Ini Kita Berharap Bahwa Dengan Terjalin Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua Dengan Anak Kita Menginginkan Ada Suasana Komunikasi Yang Menyenangkan Antara Orang Tua Dengan Anak Sehingga Apa-apa Yang terjadi Pada Anak Itu Bisa Kita Paham Sebagainya Saya Hari ini Sangat Miris Ketika Mendengar Ada Seorang Siswa SMP Putri Yang Umur 15 Tahun Di Daerah Cikarang Yang Menabrakkan Diri Di Kereta Api Bunuh Diri Umur SMP Umur 15 Tahun Siswa SMP Menabrakkan Diri Di Kereta Api Bunuh Diri Diduga Karena Depresi Karena Dia Tinggal Hanya Dengan Ibunya Hal Hal Seperti Ini Mestinya Bisa Dicegah Ketika Ada Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua Dengan Anak Jadi Kita Ingin Membangun Suasana Yang Menendangkan Kemudian Kalau Suasana Komunikasi Dengan Anak Itu Bisa Menyenangkan Maka Kita Juga Bisa Menanamkan Nilai Moral Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Kita Bisa Tahu Apa Yang Dia Suka Dan Juga Yang Terakhir Adalah Kita Bisa Memahami Atau Bisa Membantu Untuk Anak Kita Agar Terhindar Dari Periaku Yang Negatif Karena Hari Ini Masya Allah Dunia Luar Itu Dunia Yang Amat Sangat Sudah Ingin Mencengkam Anak Anak Kita Dengan Perilaku Perilaku Yang Sangat Negatif Oleh Karena Itu Hari Ini Kita Bersyukur Anak Anak Kita Masih Terjaga Di Lekongan Pesantren Dan Mudah-mudahan Walaupun Mereka Ada Di Pesantren Tetapi Juga Ada Waktu Saat Tentu Liburan Ketika Mereka Berkomunikasi Lagi Dengan Kita Di Rumah Ada Bunda Sekalian Mungkin Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Dan Insyaallah Bagaimana Nanti Kita Bisa Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Anak 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 Kita Pada Hari Ini Dokter Irfan Aulia MPSI Akan Membedah Secara Tuntas Dan Jelas Agar Kita Semua Hari Ini Bisa Mendapatkan Pencerahan Yang Luar Biasa Dari Webinar Parenting Kita Pada Hari Ini Terakhir Saya Ingin Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Lembaga Terutama Dari PDWL Yang Telah Men-support Untuk Terlaksananya Webinar Pada Hari Ini Kemudian Seluruh Panitia Ustadz Uyun Dan Kawan-kawan Mbak Usna Hostnya Ini Luar Biasa Libur-libur Ustadzah Mincatun Saniah Hari Ini MC kita Terima Kasih Hari Ini Panaman Bersama Kita Dan Seluruh Panitia Yang Sudah Bekerja Keras Untuk Selenggarkan Atara Ini Saya Berharap Mudah-mudahan Atara Ini Bisa Memberikan Manfaat Yang Sebesar Yang Buat Kita Semua Terakhir Saya Ingin Menyampaikan Sebuah Pantun Lagi Hari Ahad Pergi Berenang Ke Pasar Membeli Mangga Orang Tua Senang Anak Pun Senang Semoga Kita Semua Bisa Masuk Serga Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Sambutan Pengantar Webinar Parenting Pada Hari Ini Dan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Al-Ling Berkenan Assalamualaikum Bila Tati Kul Gaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Sizakallah Pada Ustadz Hen Yang Sudah Menyampaikan Sambutannya Motivasi Kita Sebagai Orang Di awal Perhubungan Kita Kali Ini Insya Allah Terima Kasih Dan Kita Lanjutkan Pada Sambutan Berikutnya Yaitu Sambutan Yang Akan Disampaikan Oleh Ustadz Khalif Ibad MPD 1 Direktur P2L Pelayanan Dan Pengembangan Membagi Waktu Dan Kepat Kami Tersilapkan Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Assalamu Ala Rasulillah Wa La Haul Wa 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 Dr. Irfan Awliya Selaku Pembicara Kita Pada Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Jazakum Allah Sudah Berpartisipasi Dan Juga Bersedia Untuk Sharing Ilmunya Dengan Kita Dan Juga Orang Tua Santri Kita Meskipun Dr. Irfan Awliya Juga Orang Tua Santri Kita Ustaz Hindratno MM Selaku Ketua Komite Pesantren Ibnu Salam Fikri Boarding School Para Pimpinan Pesantren Yang Hadir Pada Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Insya Insya Allah Saya Tidak Akan Berpantun Karena Sudah Banyak Pantun Dari Tadi Tapi Ini Kita Kayaknya Nggak Bisa Ngalahin Rekor Mertuanya Dr. Irfan Terkait Dengan Bersama Sama Kita Mencoba Terus Belajar Dengan Bagaimana Kita Membangun Komunikasi Dengan Buah hati Kita Tercinta Anak Anak Kita Tercinta Itu Yang Pertama Yang Kedua Tentu Ini Kegiatan Yang Dikagas Oleh Komite Sekolah Dan Juga Humas Pesantin Menurut Fikri Dan Mudah-mudahan Tadi Sesuai Dengan Yang Disampaikan Ketua Komite Ini Merupakan Kegiatan Rutin Mudah-mudahan Nanti Kita Terus Berkolaborasi Dengan Komite Sekolah Orang Tua Dan Seluruh Stakeholder Yasan Pendidikan Untuk Bagaimana Kita Mengikhtiarkan Agar Apa Yang Kita Lakukan Di Pesantin Ini Ada Perbaikan Ada Perkembangan Ada Pertumbuhan Tentunya Dan Tentu Ketika Kita Berbicara Tentang Tema Kali Ini Saya Rasa Saya Tidak Perlu Banyak Menyinggung Hal Bagaimana Komunikasi Kita Menjembatin Kita Dengan Anak-anak Kita Saya Rasul Nanti Akan Disampaikan Dari Doktor Irfan Naulia Yang Memang Pakar Dalam Hal Ini Dan Ini Merupakan Bagian Daripada Ikhtiar Kita Untuk Bagaimana Kita Menjadikan Semua Amal Kita Menjadi Ahsan Amalah Menjadi Perbuatan Yang Sebaik-baiknya Perbuatan Tapi Tentu Ayah Bunda Sekalian Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Pertama Yang Selanjutnya Saya Ingin Mengajak Kepada Kita Semuanya Dan Ini Memang Kalau Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Di Pesantren Dengan Anak Kita Ada Di Pesantren Nanti Ketika Libur Kita Mengupayakan Agar Bagaimana Mereka Tetap Istiqomah Dan Kita Bisa Menjembatani Komunikasi Dengan Mereka Dengan Cara Yang Terbaik Namun Tentu Ada Hal-hal Yang Juga Perlu Kita Lakukan Yaitu Bagaimana Kita Menguatkan Tentu Silah Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketika Kita Berbicara Tentang Hubungan Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Sangat Menarik Apa Yang Ada Di Suat Al-Muzammil Ketika Allah Memberikan Sebuah Statement Dengan Ungkapan Rabbul Masyriki Wal Maghrib Bila Ilaha In Lahu Fattad Fattakhid Huwakila Jadi Ternyata Ketika Kita Sudah Membiasakan Berkomunikasi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Solat Qiyamul Layil Ternyata Kita Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Sebagai Wakil Kita Dalam Segala Urusan Kita Sehingga Dari Sini Saya Tentu Kita Para Asatip Para Stakeholder Yang Ada Di Pesantren Yang Mendapatkan Amanah Di Samping Ikhtiar Yang Akan Kita Tempur Dengan Seoptimal Mungkin Bagaimana Kita Bisa Memberikan Apa Istilahnya Memberikan Harap Menjawab Harapan Dan juga Keinginan Dari orang tua Terkait Dengan Bagaimana Proses Pendidikan Yang Pesantren Juga Juga Tentu Kita Mencoba Untuk Menjadikan Allah Sebagai Wakila Sebagai Wakil Kita Dalam Menguatkan Dan Menyempurnakan Ikhtiar Kita Dalam Kita Mengawal Proses Pendidikan Yang Dari Pesantren Dan Saya Yakin Ini Bukan Hanya Kita Tentu Semua Kita Orang tua Pun Saya Yakin Kita Dalam Mengawal Proses Pendidikan Anak Anak Kita Mengawal Cicet Besar Kita Dan Anak Anak Kita Memang Perlu Kita Meribatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Disot Al-Muzamil Jadi Allah Kita Jadikan Wakil Itu Yang Mungkin Tambahan Yang Bisa Sampaikan Mementum Yang Luar Biasa Ini Sekali Lagi Jazakum Mulahir Kepada Dr. Irfan Awliya Yang Sudah Bersedia Untuk Sharing Bagaimana Komunikasi Dengan Anak Kita Dan Yang Terakhir Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Proses Kita Kegiatan Pada Kesempatan Pagi Ini Ada Hal Yang Kurang Berkenan Dan Sebagainya Mohon Dimaafkan Biasanya Ketika Daring Ada Saja Hal Yang Permasalahan Dan Sebagainya Sehingga Kalau ada Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Dan Jasa Kemulahir Kepada Panitia Yang Sudah Luar Biasa Berjibaku Untuk Menyiapkan Kegiatan Ini Mudah-mudahan Allah Menjadikan Semua Istihan Kita Semua Usaha Kita Menjadi Pemberat Mizaniah Kebaikan Kita Dan Mudah-mudahan Dibahas Dengan Soalnya Itu saja Mungkin Yang bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Waalaikumsalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Sezakallah Besar Felis Yang Sudah Menyampaikan Semua Masya Allah Kita Terus Menjalin Komunikasi Yang Baik Melangkah Pada Acara Selanjutnya Itu Doa Yang Akan Dibim Oleh Ustadz Hasan Ibn Azari Ma Bapu Dan Tempat Dan Terima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ayah Bunda Dan Asatid Sekalian Mari Kita Tundukkan Hati Kita Untuk Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Anak-anak Kita Semuanya Menjadi Anak yang Soleh Sukses Dunia Dan Akhirat Amin Kita Awali Dengan Baca Istighfar Astagfirullah Allah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قابي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاكنا وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأجعل الموت راحة لنا من كل شيء اللهم اجعل أولادنا صالحين اللهم اجعل أولادنا صالحين حافظين للكرآن والسنة النبوية فقهاء في الدين مباركاً حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم ووحد سفوفهم اللهم عليك باليهود المعتكين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتق شملهم وفرق جمعهم وجعل الدائرة عليهم اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم ازل عليهم وعلى من عاملهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا وفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا ذيناً إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيه وبركاته أوه، 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 أوهية Tentang ayah Dupan Terima kasih Beliau adalah Dr. Irfan Awalnya Sekolah Baik Masya Allah ya Kalau kita melihat disini Ayah Irfan Awalnya ini Masya Allah Habis 30 Kita berdoa juga Semoga anak-anak kita Tidak bisa seperti beliau Oke selamat Masya Allah Kemudian Beliau juga adalah CEO Akualita Dan Sekolah Sejak tahun 2009 Kemudian Mengambil gelar dokter Yaitu dokter daya saing daerah Dan sekarang Sebagai dosen Di Universitas Mercu Buana Dan juga pengurus Pusat Kipski Dan Membaca Membaca berlari Olahraga Masya Allah ya Oke Sebelum kita mulai Saya Ada pantun sedikit Untuk Dr. Irfan Ayah Irfan Hari petang Makan kelapa Rasanya enak Bikin ketawa Terima kasih Ayah Irfan Yang sudah bergabung Di acara Webinar Santren Orang Jua Baik Untuk Mengefektifkan Waktu Saya Persilahkan Ayah Irfan Untuk Menyampaikan Maksudnya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Untuk Seluruh orang tua Di Pesantin Nurul Fikri Salam kenal Salam hangat Nama saya Irfan Saya seorang psikolog Sejak 2009 Kemudian Saya juga punya Anak Di Nurul Fikri SMA Baru Pertama kali Jadi Masyantri Di Nurul Fikri Sebelumnya Istri saya juga Alumni Nurul Fikri Waktu SMP Nah Sekarang Saya sebenarnya Mau cerita aja Tentang ngobrol-ngobrol Bagaimana Kita mengisi Waktu Dengan anak kita Selama masa liburan Saya juga Lagi di rumah Dan Cerita dia Ketika Di rumah itu Adalah Saya punya Orang tua sibuk Jadi Apa namanya Harus Bagi-bagi Waktu Makanya Kadang-kadang Supir yang jemput Bukan orang tua yang jemput Tapi Dengan segala Keterbatasan itu Saya senang Anak saya Bisa Ngomong itu Kepada saya Dan Satu indikator yang Baik Dari kita sebagai Orang tua Adalah Kalau anak kita Bisa ngobrol Sama kita Dengan terbuka Tanpa takut Dan Ini jadi Hal yang Penting Bagi Kita Sebagai orang tua Karena Ketika kita Bisa membuat Anak kita Itu Ngobrol dengan Enak Bersama kita Itu berarti Bahwa kita Juga Berhasil Nah Seringkali Yang saya alami Dan juga Banyak orang tua alami Adalah Kita berharap Begitu anak pulang Langsung soleh Begitu anak pulang Langsung semangat Meroja Semangat Belajar Semangat Kerjain Tugas-tugas Kuliah Tugas-tugas Sekolah Semangat Yang mulail Itu kan Di kepala kita Harapannya begitu Saya kebetulan Anak saya juga Nyantri di SMP Alhamdulillah Dan kemudian Nyantri lagi di SMA Tapi Kadang-kadang Begitu dipulang Yang terjadi adalah Pertama anaknya Biasanya tidur ya Kalau cowok itu tidur Kerjanya Begitu Nyampe di rumah Tidur Terus bangun Tidur lagi Habis itu Tidur lagi Sampai saya Kok tidur mula Kerjanya sih Ya Ini kan refreshing Di Di pesantren kan Gak refreshing Reversingnya tidur Biasanya cowok gitu ya Kalau cowok Biasanya ngerupi Atau misalnya Biasanya Ya males-malesen lah Di rumah itu Kita pengennya Begitu nyampe berumah kan Tetap seperti yang Di pesantren gitu ya Ya mulai jalan Kelawah jalan Terus kemudian Oke-keh aktif lah Tapi kenyataan Kadang-kadang Gak sesuai dengan realita kan Nah Sekarang tinggal bagaimana Kita bisa Mengkondisikan Anak kita Supaya Begitu nyampe Di rumah Dia Bisa nyaman Di rumahnya Dan kedua Dia bisa mengulang Kebiasaan-kebiasaan Baik yang Dia dapatkan Di pesantrennya gitu Nah Yang pertama adalah Biasanya di kepala Anak itu Kalau udah nyampe Di rumah itu adalah Baunya istirahat Istirahat dari segala macam Istirahat dari Rutinitas pesantren Istirahat dari Kiamulayil Istirahat dari Muroja Kok istirahat Pengen di Kepanal gitu Dan Kadang-kadang Kalau dia cowok Mungkin ya Kadang-kadang suka Termasuk main game ya Main game Main gadget gitu Jadi kalau ngeliat HP itu Udah kayak ngeliat Surga aja gitu Wah HP gitu Atau ngeliat Games itu Atau apa gitu Jadi ngeliat sesuatu Saya kebetulan Anak cewek saya Belum santren Jadi saya belum bisa ceritakan Anak santren kayak apa gitu Tapi Dugaan saya dari cerita Teman-teman itu Di orang tua Ya hampir mirip lah Cuma beda ekspresinya Atau beda tingkah lakunya Nah Yang di kepala kita adalah Pertama pasti kan ngingetin Di kepala orang tua itu ngingetin Pertama itu Nah Sehingga Komunikasinya Jadi komunikasi Perintah Atau komunikasinya Kayak komunikasi Nyuruh gitu Walaupun niatnya bukan nyuruh Niatnya bukan perintah Tapi komunikasi Kemalian itu Kenapa? Karena begitu Sampai di rumah Yang ditanya Atau yang diminta adalah Menjalankan kembali Tugas-tugas dia Sebagai santri Nah padahal Yang diinginkan oleh anak Adalah refreshing Sebelum nanti Mengerjakan Kembali ke santren Sebagai santri Nah Ini adalah Tantangannya Tantangannya Sehingga ketika Kita jadi orang tua Kita berusaha Untuk menemukan titik temu Antara harapan anak Dengan Harapan kita Sehingga Apa yang jadi Sudah baik Di santrennya Itu juga Bisa jadi baik Ketika di rumahnya Nah Gimana secaranya Kalau kita baca Quran ya Hampir seluruh Diskusi dengan Anak dengan orang tuanya Itu kan Isinya dialog ya Ibrahim tuh Ketika dia mau Menyembeli Ismail Dia bertanya gitu Saya punya mimpi Seperti ini Apa pendapatmu Tentang hal ini Terus kemudian Yaakub pun Ketika disoal Bakoroh itu Ketika dia Mau meninggal Maka dia bertanya Siapa yang akan Engkau sembah Anakku Ketika aku meninggal Inti dari Metodenya adalah Dialog Inti dari metodenya adalah Tanya jawab Jadi Ketika kita ngomongin Komunikasi dengan anak Pertanyaan adalah Hal penting Dalam dialog Pertanyaan Ingin mengerti Ingin memahami Apa yang ada di pikiran anak Ingin memahami Apa yang ada di kepala anak Itu salah satu dari kunci Untuk kita bisa Bangun komunikasi Yang aman Bahagia Dan produktif Kenapa aman dulu Karena begini Karena anak-anak kita ini Kan anak yang SMP Dan SMA Dia baru balik Dan dia baru Mau coba Banyak hal yang Mungkin Dia baru dengar Di pesantren Dia baru dengar Di media sosialnya Nah Jadi kemungkinan dia Untuk salah Kemungkinan dia Untuk keliru Itu besar sekali Contoh misalnya Anak saya Di pesantren Itu dia punya Grup whatsapp Dengan teman-temannya Kemudian disitu Kata-katanya kasar gitu Kata-katanya kasar keluar gitu Terus saya tanya Apa yang menyebabkan kamu Melakukan kata-kata kasar ini Bang Ya begini kan Bicanda aja Ini kan Biar nyambung sama teman-teman Oh iya Saya gak marahin Tapi saya bilang Lain kali kata-katanya Dihalusin bang Kenapa? Karena Ternyata Buat mereka itu Kata-kata kasar itu Bagian dari pertemanan mereka Itu tentu saja Bukan sesuatu yang tepat ya Tetapi Kita mencoba Untuk bisa paham dulu gitu Apa sih di kepala mereka Sehingga mereka melakukan hal itu Sehingga dengan Kalau kita paham Dengan metode bertanya ini Maka kita akan bisa Melihat Niatnya Kedua Kedua memperbaiki Cara dia Mengerjakan niat itu Sehingga ketika Niat dia adalah Untuk akrab dengan temannya Caranya misalnya Kurang pas Kita tinggal Perbaiki caranya Nah Kadang-kadang Kita itu terburu-buru Untuk Memastikan Bahwa semua itu Harus sesuai dengan Pikiran kita hari ini Padahal Kita juga Ingat ya Di zaman kita SMP-SMA Mungkin saja Apa yang kita lakukan Di SMP-SMA Itu lebih Kacau Dibandingkan Anak kita Saat ini Karena Tentu saja Anak kita kan Mendapatkan kesempatan Yang baik ya Di pesantren Yang baik juga Nah Karena kita tahu Bahwa mungkin saja Di SMP-SMA Kita mungkin Tidak se Atau tidak Seideal yang kita harapkan Kita memproyeksikan Anak kita Harus seideal yang kita harapkan Padahal Namanya juga Anak ya Kan dia punya gennya kita Punya kebiasaannya kita Punya Hal baik dari kita Punya hal buruk dari kita Kita juga harus paham bahwa Kita perlu untuk bersabar Membangun komunikasi yang aman Sehingga anak kita Begitu ketemu kita Itu bawaannya bukan Ketemu monster Atau ketemu nenek sihir gitu Tapi ketemu Ayah ibunya yang Memang Bisa ngobrol apa saja Dengan anak-anaknya gitu Dia bisa ngobrol selama saja Nah itu Prolognya Kira-kira Dari prolog ini Ada yang mau ditanyakan dulu gak Atau Cocok gak dengan apa yang Dirasakan oleh Bapak ibu sebagai orang tua Kalau cocok bisa Disampaikan di chat Atau dikasih jempol Kalau misalnya belum cocok Tolong saya diingatkan ya Via chat Cocok banget ya Halbillah Halbillah Cocok 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 Oke Selanjut ya Oh ini kami aktualita Ini promosi sedikit ya Kami aktualita ini Salah programnya adalah Psikotes pemataan Pemataan kelas 11 dan 12 Jadi kami Di Sumatera Barat Dan di Jakarta Depok Bogor Itu membantu SMA-SMA Bantu orang tua Atau melakukan Psikotes pemataan Biasanya isinya tentang SMA Dia bisa kuliah di mana Dia bisa Bagusnya di fokus apa Kita berikan lengkap Dan kemudian kita kasih tahu Kepada orang tua Inilah kira-kira bestline Anaknya Atau Dia bisa IPA Atau IPS Atau dia matang kuliah mana Yang bagus Itulah kira-kira Kalau di SMA Itu biasanya yang kami kerjakan Di SMA-SMA Ini nomor kontaknya Kalau ada yang mau tertarik Kita promosi dulu Baik Saya lanjut ya Anak-anak kita Ini yang kita perlu Pahami Anak-anak kita Pertama Dia tumbuh Dengan situasi yang berbeda Banyak Instagram Kayaknya waktu saya kuliah itu Ketemu Friendster dan Multiply Kalau ada yang Tahu Friendster dan Multiply Berarti kami Kita segenerasi Tapi anak-anak kita kan Sekarang banyak banget Ada Untuk chat aja Ada Whatsapp Mechat Bechat Discord Macam-macam lah Yang itu kita Harus pahami metodenya Terus kemudian TikTok Kita harus pahami metodenya Kenapa? Karena dia tumbuh Dengan situasi yang berbeda Karena dia tumbuh Dengan situasi yang berbeda Maka kita harus Mau belajar lagi Mau memahami lagi Mau tanya lagi Tentang Anak-anak kita Dan situasinya Kedua Anak-anak kita juga punya Apa sih Ekspresi Dan juga punya ide Yang mungkin Agak berbeda Dengan kita dulu Atau misalnya Sekarang karena Di media sosial Banyak orang Nge-gym Anak saya itu Senang banget Nge-gym Dia datang kesini Dia bilang Nanti kalau Di rumah Nge-gym bareng Akhirnya saya ajak Nge-gym bareng Kebetulan Di kantor Di Sima Tupang Itu ada gym Saya ajak Nge-gym bareng Dengan coachnya Itu kita bisa Lakukan Kalau kita Mau meluangkan Waktu Untuk bertanya Kepada anak kita Nah kadang-kadang Kita itu Asiknya Nasihatin Dan Merintah Walaupun Saya juga Masih kadang Suka begitu Sebagai orang tua Ini juga Ngingitkan saya Juga Tapi Kalau kita punya Kesadaran Bahwa Anak kita Tumbuh Dengan situasi Yang berbeda Dengan kita Kita akan Berusaha Memahami Faktor-faktor Lingkungan Apa yang Mungkin Mempengaruhi Dia Contoh Misalnya Gawa ya HP Ini HP ini Luar biasa Kalau kita Nggak batasi Screen time Itu akan Membuat Anak kita Adiktif Dengan HP Makanya Saya sendiri Membatasi Screen time Saya dengan Melihat Setiap hari Saya berapa Menggunakan Gawai Termasuk juga Saya cek Anak saya Menggunakan Gawai Berapa Sehingga Pernah saya Lihat Anak saya Menggunakan Gawai Sekitar 11 jam Saya tanya Apaan Kata Main game Saya langsung Ngomong Kamu gimana Kan Dikasih Gawai Ini Bukan Buat Main game Kita juga Harus Fahami Main game Itu juga Berbeda Dulu kita Main game Misalnya Main Tajongkok Main Petak Kumpet Atau Main Galasin Bukan Berarti Mainan Itu Nggak Bagus Nggak Relevan Cuman Saatnya Anak kita Mungkin Punya Permainan Yang lain Misalnya Dia punya Permainan Dulu Apa Yang Bisa Main Multiple Player Di internet Ada Game Anak Saya Pernah Cerita Nah Mobile Legend Kita harus Fahami Dan harus Masuk Ke dunia Dia Supaya Kita Bisa Nyambung Ngobrolnya Sehingga Ketika Dia Main Mobile Legend Kita Minimal Tahu Dia Sampai Dimana Mainnya Apa Yang Dia Lakukan Sehingga Kita Kurang Update Dengan Anak Kita Yang Kedua Mewarisi Gen Orang Tua Karena Kita Anak Kita Perpaduan Antara Gen Kita Sama Gen Ibunya Gen Ibu Dengan Gen Ayah Sehingga Pasti Dia Punya Kelebihan Orang Tua Juga Punya Kekurangan Orang Tuanya Nah Misalnya Contoh Gini Saya Pernah Nanya Pak Anak Saya Ini Pemalu Gak Pernah Mau Keluar Terus Saya Tanya Dulu Ibunya Gimana Ya Gitu Juga Ini Sama Contoh Bahwa Anak Ikut Bapak Atau Ket Ibunya Nama Saya Gini Kita Gak Bisa Ngejudge Anak Anak Kita Seperti Apa Padahal Sebenernya Anak Kita Juga Mirip Kita Kan Ngoresin Gen Kita Mungkin Bandel-bandelnya Mirip Jaya-jaya Mirip Kemudian Malu-malu Juga Mirip Malu-malu Juga Mirip Mungkin Kenapa Kan Ngoresin Gen Kita Oleh Karena Dia Mengoresin Gen Kita Kita Harus Fahami Bahwa Bagaimana Maksimalkan Minat Bakat Dia Makanya Saya Termasuk Yang Kalau Anak Psikotest Psikotest Alat Tesnya Buna Macem-macem Tapi Yang Penting Kita Bisa Faham Apa Kelebihan Anak Kita Sehingga Kita Juga Tahu Bagaimana Maksimalkan Potensi Anak Kita Contoh Anak Saya Lagi Pengen Jadi Dokter Maka Dia Sekarang Ambil Les Biologi Biologi Sama Apa Dia Terus Kemudian Ya Saya Bilang Gak Apa Teruskan Sehingga Kita Lama Paham Anak Kita Punya Gak Begini Yang Kedua Anak Kita Punya Budaya Kebiasaan Orang Tuanya Contoh Gini Anak Boanya Mau tidur Sebenarnya Kalau saya Tengok Saya Mau tidur Aja Saya Bikir Sama Anak Sama Gue Kalau Bahasa Anak Tahunya Kenapa Kita Mesti Mahami Ini Karena Kita Juga Percermin Karena Anak Kita Lihat Bapak Lihat Ibunya Kalau Bapak Dan Ibunya Gak Pernah Meraja Jangan Harap Anak Meraja Kalau Bapak Ibunya Gak Pernah Baca Quran Juga Jangan Harap Anak Bapak Baca Quran Kalau Bapak Ibunya Gak Pernah Jangan Harap Anak Bisa Merajil Karena Pesantren Sebenarnya Lingkungan Memudahkan Anak Melakukan Kebaikan Tapi Setelah Di Pesantren Dia Kembali Rumah Itu Kita Anak Besantren Itu Sebenarnya Harus Membaiki Diri Kita Supaya Ketika Anak Datang Makin Soleh Rumah Kita Makin Baik Rumah Kita Contoh Yang Paling Berat Misalnya Anak Baik Solat Disuruh Solat Kita Sambil Anak Datang Bagian Penting Untuk Membina Diri Kita Supaya Kita Solat Tepat Waktu Baca Quran Diluangkan Dan Seterusnya Kenapa Karena Anak Kita Melihat Biasanya Orang Tuanya Yang Keempat Punya Minat Bakat Saya Yakin Setiap Anak Itu Punya Minat Bakat Masing Masing Bahkan Misalnya Anak Ini Slow Learner Orang Yang Belajarnya Lamban Itu Tidak Apa-apa Karena Saya Melihat Dalam Psikotis Selama Saya Menjadi Coach Atau Menjadi HRB Partner Di Berbagai Perusahaan Orang Yang Slow Learner Bisa Jadi Orang Hebat Di Bidang Masing Selama Ia Punya Tempat Dan Punya Sarana Untuk Memaksimalkan Minat Dan Bakat Selama Kita Menjadi Orang Tua Penting Banget Kita Mempunyai Catatan Tentang Anak Kita Supaya Apa Supaya Kita Bisa Melihat Apa Minat Dan Bakat Anak Kita Yang Kelima Punya Kekurangan Dan Kelebihan Dengan Kita Memahami Kekurangan Dan Baiki Misalnya Anak Kita Pemarah Ya Sejadi Sebenarnya Orang Tua Juga Marah Cuman Karena Sudah Dewasa Sudah Makin Tua Sehingga Cara Ekspresi Marahnya Sudah Lebih Dewasa Kita Perlu Ngajarin Anak Kita Bagaimana Caranya Agar Ekspresi Dari Gen Minat Bakatnya Jadi Bagus Karena Semua Bakat Baik Hanya Ekspresinya Yang Perlu Diperbaiki Bahkan Semua Emosi Baik Hanya Ekspresinya Aja Yang Perlu Dilatih Emosi Marah Bagus Bagus Aja Karena Kalau Kita Tidak Punya Zook Atau Tidak Punya Rasa Cemburu Itu Bahaya Tapi Yang Tidak Boleh Itu Godop Atau Ekspresi Dari Marah Yang Memrusak Dan Mengukul Nah Yang terakhir Mempunyai Kesempatan Tunggu Jadi Anak Kita Selalu Punya Kesempatan Tunggu Termasuk Ketika Sedang Gagal Sedang Dalam Kondisi Yang Jelek Sedang Dalam Kondisi Yang Lemah Dia Punya Kesempatan Tunggu Termasuk Kalau Dia Dibully Jadi Kita Berpikir Bahwa Dibully Itu Akan Membuat Anak Lemah Enggak Juga Yang Membuat Anak Lemah Itu Responnya Selama Responnya Pas Dan Responnya Bagus Dia Tunggu Dengan Kuat Karena Ada Orang Yang Ketika Dalam Dan Ada Orang Yang Ketika Semakin Jelek Semakin Hancur Nah Yang Kita Lakukan Kepada Anak Kita Adalah Memberikan Mindset Bahwa Apapun Yang Dia Dapati Ini Kesempatan Untuk Bertumbuh Kalau Dalam Bahasa Sikolanya Grow Mindset Minda Cara Fikir Bagaimana Menggunakan Segala Sesuatu Untuk Menjadikan Kita Fasilitas Untuk Bertumbuh Nah Lanjut Dulu Kemudian Kita Sebagai Orang Tua Setelah Kita Sebagai Anak Kita Memahami Bahwa Ada Kita Sebagai Orang Tua Nah Sebagai Orang Tua Pasti Punya Harapan Nah Kadang-kadang Yang Saya Alami Dan Juga Saya Lihat Dari Orang Tua Adalah Ketika Dia Punya Harapan Dia Pengen Cepat-cepat Harapannya Wujud Tanpa Melihat Prosesnya Atau Lupa Melihat Prosesnya Ini Sebenarnya Wajar Karena Anak Kita Dari Secara Emosional Secara Jarak Secara Fisik Sehingga Kadang-kadang Kita Gemes Atau Kadang-kadang Kita Pengen Cepat-cepat Anak Kita Hebat Ya Padahal Kan Itu Butuh Waktu Kita Tahu Anak Kita Butuh Waktu Kadang-kadang Karena Kita Terlalu Dekat Dan Kita Terlalu Sayang Sama Anak Kita Jadi Pengen Cepat Semuanya Bagus Pengen Cepat Semuanya Keren Pengen Cepat Semuanya Soleh Padahal Kan Dia Bertahap Nah Gimana Cara Memanage Harapan Ini Yang Pertama Adalah Kita Fahami Kita Lihat Apa Si Kemajuan Kemajuan Kecil Yang Anak Kita Lakukan Misalnya Contoh Kita Ngajak Anak Kita Solat Di Masjid Awalnya Dia Main Nih Main Sekarang Dia Sudah Main Dan Sudah Balik Ke Sof Kemajuan Kemajuan Kecil Nah Ini Harus Kita Apresiasi Contoh Tadi Anak Saya Ketika Soat Isha Dia Di Samping Saya Terus Dia Kabur Ke Belakang Terus Dia Ngomong Gini Aku Ngerapiin Apa Namanya Pasif Pembatas Soat Itu Yang 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 Bata Soat Itu Yang Aku Ngerapiin Itu Jadi Dia Sudah Naik Kemampuannya Bahwa Dia sudah Bisa Bedain Jalan Jalan Gak Jelas Nah Kalau Ngerapiin Itu Bukan Main Walaupun Dia Solat Bukan Gak Falu Patrokaat Karena Isha Tapi Dengan Itu Dia Melihat Dia Belajar Nah Itu Yang Kita Perlu Tanamkan Dalam Diri Kita Yang Penting Anak Kita Belajar Dan Bisa Bertumbuh Dan Kita Bisa Lihat Dan Kita Ukur Emang Ada Ada Perubahan Menuju Baiknya Itu Nah Yang Kedua Ingin Anak Lebih Baik Ini Juga Sama Ketika Kita Tau Kita Ingin Anak Kita Lebih Baik Maka Kita Perlu Mengukur Hari Perhari Atau Pekan Perpekan Ada Nggak Satu Kebaikan Yang Muncul Dari Anak Kita Kalau Ada Berarti Anak Kita Makin Baik Walaupun Mungkin Jangan Kita Bandingkan Dengan Anak Orang Lain Ini Yang Kuping Tipis Kadang-kadang Kita Lihat Anak Orang Lain Begini Udah Bawanya Esmosi Ini Dan Menurut Saya Wajar Sebagai Orang Tua Kita Pengen Anak Kita Dianggap Hebat Kita Pengen Anak Kita Puji Orang Itu Wajar Tapi Jangan Kuping Kita Tipis Saat Kita Misalnya Melihat Anak Kita Dalam Kondisi Yang Kurang Oke Kita Harus Tabayun Kepada Kita Apa Memang Buat Dia Bisa Begitu Jadi Tabayun Itu Gak Cuma Kepada Orang Lain Tapi Kepada Anak Kita Supaya Tahu Kenapa Dia Bisa Sampai Di Siti Kitu Contoh Misalnya Saya Ingat SMP Saya Gak Bisa Dateng Karena Lagi Luar Kota Istri Saya Dateng Sama Anak Saya Terus Tiba-tiba Anak Saya Itu Apa Namanya Hafalannya Terus Kemudian Ibunya Kesel Banget Gimana Ternyata Antiga Just Menurut Versi Anak Adalah Yang Dia Sangat Kuat Hafalannya Bukan Yang Pernah Di Store Sedangkan Teman-teman Yang lain Pernah Di Store Sehingga Beda Banget Jadinya Saya Tadi Saya Malu Yang Saya Lupa Menghapus Yang Hafiz 30 Just Itu Kan Baru Ziadahnya Belum Meruja Sekarang Saya Masih Meruja Dengan Kita Enggak Kuping Tipis Kita Jadi Memahami Dan Melihat Proses Anak Kita Yang Kedua Kita Jadi Punya Keinginan Untuk Tabayun Atau Mendengarkan Penjelasan Anak Kita Terhadap Hasil Yang Dia Peroleh Nah Kuping Tipis Ini Bahaya Kalau Misalnya Kita Menjadikan Standar Anak Orang Lain Sebagai Standar Anak Kita Kenapa Karena Jadinya Enggak Apple Ke Apple Enggak Punya Standar Dan Kita Harus Memfasilitasi Anak Kita Sampai Di Posisi Itu Benar Tetapi Kita Jangan Kuping Tipis Bahwa Anak Kita Jelek Aja Di Mata Kita Karena Dia Tidak Seperti Anak Orang Lain Itu Enggak Boleh Nah Ini Harus Kita Fahami Jangan Sampai Jadi Orang Tua Kuping Tipis OKT Orang Tua Kuping Tipis Sehingga Jadinya Gampang Esmosi Begitu Anaknya Gak Memenuhi Apa yang Diharapkan Yang Kedua Yang Keempat Ingin Anak Mendapatkan Hasil Dari Pesantren Tentu Saja Namanya Pesantren Ini Kayak Nanam Buah Kayak Nanam Virus Virus Itu Kan Akan Tumbuh Seiring Dengan Waktu Sebenarnya Tugas Kita Itu Memastikan Virus Kebaikan Itu Tumbuh Alami Di Tengah Anak Kita Dan Kemudian Dia Tumbuh Dengan Subur Sehingga Hasil Atau Misalnya Kebaikan Kebaikan Yang ditampakkan Dari Pesantren Itu Bonus Bonus Kalau Kita Punya Mindset Seperti Ini Kita Akan Lebih Ikhlas Dalam Berdoa Lebih Ikhlas Dalam Memfasilitasi Sarana Belajar Anak Dan Seterusnya Kenapa Karena Walaupun Kita Ingin Anak Kita Menampakkan Hasil Dari Pesantren Kita Tahu Bahwa Yang Ditampakkan Oleh Anak Kita Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Proses Panjang Misalnya Saya Ngalami Sendiri Orang Tua Saya Itu Ngajarin Saya Quran Karena Dulu Belum Ada Pesantren Kayak IT-IT Gini Dan Saya Kemudian Lahir Jakarta Dengan Madrasah Betawi Madrasah NU Dekat Rumah Betawi Kemudian Sengit SD Itu Dimotivasi Untuk Nafal Quran Nafal Surat Al-Humazah Atakasur Al-Zazalah Buat Saya Sudah Keren Banget Itu Di SD SMP Boroboro Nafal Kur'an SMA Apalagi Begitu kuliah Ternyata Virus kebaikan Masih ada Sehingga Saya Mulailah Menghafal Quran Karena Saya Belajar Di Bandung Di Ayub Berrohman Nah Dapatlah sekitar Tiga Jus Kemudian Terus Dapat Lapan Jusan Tapi Tidak pernah Selesai Setorannya Baru Selesai Ketika Menjelang Usia 40 Tahun Itu Pun Karena Ada Kesempatan Bisa Intensif Menghafal Quran Di Kuningan Di YKTN Nah Artinya Jarak Dari Orang tua Menanamkan Virus Quran Dengan Kita Bisa Selesai Hapan Quran Berpuluh Tahun Gak Sebentar Sehingga Kalau kita Sekarang Misalnya Anak Kita Mendapatkan Kebaikan Dari Nurovek Rewarding School Kita Harus Menyemai Terus Kebaikan Itu Dengan Mendoakannya Dengan Mengapresiasinya Dengan Memberikan Semuat Kemampuan Kita Lingkuan Lingkuan Yang Baik Makanan Yang Terbaik Dan Seterusnya Kenapa Karena Pesantren Itu kan Tempat Semai Virus Kebaikan Sehingga Ketika Virusnya Kebaikan Belum Muncul Pada Hari Itu Dia Akan Muncul Nantinya Yang Kita Harapkan Dia Muncul Sampai Dia Wafat Sampai Dia Meninggal Yang Terakhir Terkadang Kita Masih Nganggap Anak Kira Anak Kecil Sudah Muka 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 Sudah Sudah Kena Hukum Sudah Balik Sudah Bisa Pertanggung Jawab Kadang-kadang Kita Masih Punya Fikiran Anak Kecil Dan Normal Sebagai Orang Tua Karena Kita Masih Punya Bayangan Anak Kita Yang Kita Yang Kita Anggap Baru Lahir Kemarin Sudah 15 Tahun Sudah 13 Tahun Sudah 18 Tahun Sudah Tua Sebagai Seorang Manusia Sudah Muka Love Sudah Sudah Tanggung Jawab Sehingga Kita Harus Melati Mereka Punya Tanggung Jawab Dan Satu Dari Ciri Orang Yang Bertanggung Jawab Adalah Dia Memilih Dan Dia Bertanggung Jawab Atas Pilihannya Oleh Karena Itu Kalau Kita Lihat Diskusi Diskusinya Antara Misalnya Yaakub Dan Yusuf Ibrahim Dan Ismail Terus Kemudian Luqman Itu Seperti Tanya Dan Memberikan Pilihan Pilihan Kepada Anaknya Supaya Anaknya Beriman Dengan Kesedaran Penuh Kenapa Karena Namanya Mukalaf Atau Balik Itu Artinya Siap Mendapatkan Beban Siap Untuk Bisa Menentukan Pilihan Siap Untuk Bertanggung Pilihannya Nah Kita Sebagai Orang Tuan Nanti Ketika Anak Kita Pulang Itu Kasih Pilihan Pilihan Misalnya Pilihannya Mau ke mal Mau ke mal Kemana Apa yang Lakukan Di mal Mau beli Buku Beli Buku Apa Terus Kemudian Bloking Time Waktu Ini Waktu Apa Waktu Dia Berhubungan Dengan Orang Dewasa Bukan Dengan Anak Kecil Lagi Dan Sebenarnya Anak Kita Juga Nggak Mau Dianggap Anak Kecil Terus Dia Juga Mau Dianggap Sebagai Orang Dewasa Sehingga Kita Ketika Punya Mindset Yang Sama Anak Kita Anak Kita Anak Belajar Dewasa Dan Kita Sebagai Orang Tua Menganggap Anak Kita Anak Yang Dewasa Kita Jadi Nyambung Nah Yang Terakhir Punya Kekurangan Dan Kelebihan Kita Sebagai Orang Tua Nggak Sempurna Justru Karena Kita Nggak Sempurna Kita Belajar Terus Jadi Jangan Patah Hati Ketika Anak Kita Gagal Atau Jelek Menurut Pandangan Kita Hari Ini Karena Kita Sebagai Orang Tua Pasti Punya Kekurangan Dan Kelebihan Sehingga Kita Penting Untuk Tahu Diri Dimana Kita Kuat Dimana Kita Bisa Menampaikan Kebaikan Dan Kelebihan Kita Pada Anak Kita Dan Dimana Kita Mungkin Lemah Dan Ketika Anak Kita Melihat Lemah Kita Sampaikan Ada Kekurangannya Ayah Bunda Ibu Atau Abi Atau Umi Yang Memang Saya Sama-sama Mau Perbaiki Diri Nah Ini Yang Penting Kita Sampaikan Bahwa Kita Sebagai Orang Tua Ini Juga Punya Kekurangan Dan Kelebihan Oke Cocok Gak Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Sambil Sharing Sambil Nanya Kepada Bunda Dan Ayah Kalau Cocok Dan Lanjut Mohon Saya Dikasih Tahu VH Atau Ini Kalau Misalnya Kurang Cocok Tolong Saya Dikasih Apa Namanya Lumpan Balik Oke Cocok Ya Alhamdulillah Kalau Cocok Lanjut Alhamdulillah Nah Tantangan Itu Ini Yang pertama Menciptakan Komunikasi Yang Aman Kenapa Saya Bilang Aman Karena Orang Itu Namanya Psychological Safety Atau Keamanan Psikologis Nah Keamanan Psikologis Dia Merasa Kalau Dia Salah Atau Dia Mungkin Tidak Pas Atau Tidak Sesuai Harapan Dia Tidak Tidak Dia Akan Dihakimi Dia Akan Dimengerti Dan Akan Dibina Untuk Bisa Lebih Baik Nah Menciptakan Komunikasi Aman Itu Intinya Pada Niat Yang Pertama Niat Dulu Bahwa Kita Ingin Agar Kita Mahami Anak Kita Bukan Mahakim Anak Kita Yang Kedua Caranya Caranya Itu Adalah Pakai Bahasa Yang Sama Misalnya Anak Kita Pakai Bahasa K-pop Kita Memahami Bahasa K-pop Anak Kita Pakai Bahasa Wibu Kita Pakai Bahasa Wibu Anak Kita Pakai Bahasa Main Game Pakai Mobile Legend Anime Anime Jadi Kita Menggunakan Bahasa Yang Sama Dan Kita Niatnya Mengerti Apa Yang Menyebabkan Kau melakukan Hal Ini Apa Yang Terjadi Sehingga Kau melakukan Hal Ini Tanyaan Pertanyaan Perlu Kita Sering Lakukan Dalam Komunikasi Bukan Instruksi Walaupun Emang Dalam Penyataannya Ini Bukan Belajar Bener Kenapa Apalagi Buat Ayah Yang Bawahnya Pengen Merintah Saya Juga Ayah Gini Cepat Padahal Anak Kita Butuh Kita Tanya Supaya Kita Bisa Tahu Apakah Cara Kita Berkomunikasi Pas Atau Enggak Setelah Menggunakan Bahasa Yang Sama Kadang-kadang Kita Lupa Anak Kita Banyak Hebat Dibanding Jelek Kadang-kadang Kita Ngeliat 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 Banyak Ngeliat Banyak Jeleknya Dibandingkan Ngeliat Banyak Bagusnya Padahal Sebenarnya Kalau kita Lihat Anak kita Banyak Bagusnya Dibandingkan Jeleknya Cuman Kadang-kadang Kita Nggak Sorry Kita Nggak 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 Aware Dengan Bagusnya Anak Kita Kenapa Kita Nggak Aware Karena Kita Fokus Pada Apa Fokus Pada Hal-hal Yang Jeleknya Dari Anak Kita Kalau Menurut saya Jauh Lebih Banyak Baiknya Dibandingkan Kurang Baiknya Anak Kita Sehingga Jangan Sampai Kita lupa Bahwa Anak Kita Sebenarnya Kelebihannya Banyak Dibandingkan Kekurangannya Bahwa Ada Kekurangannya Wajar Justru Kekurangan Membuat Dia Punya Kelebihan Artinya Kekurangan Membuat Dia Sempurna Nah Kalau saya Bisa Begini Saya Pakai Standartnya Jadi Yang Dia Bagus Dia Hebat Saya Dorong Dia Sampai 100% Hebat Kalau Yang Dia Kurang Bagus Atau Mungkin Dia Agak Lemah Minimal Lelos Standart Umum Jadi 70% Lelos Saya Harus Push Dia Dan Dimana Yang Saya Harus Toleransi Memang Begitulah Kekurangan Beliau Tapi Jangan Sampai Dengan Kekurangan Kita Jadi Tidak Membina Tidak Mengajarkan Dia Tapi Penting Untuk Memahami Bahwa Anak Juga Banyak Kelebihan Dibandingkan Kekurangan Kekurangannya Kenapa Kan Ini Tantangannya Suka Kita Lihat Anak Kita Misalnya Ketika Pulang Kok Jadi Jarang Ibu Bapak juga Jarang Kemulail Kan Susah Juga Kalau Begitu Terus Bapak Ibu Juga Jarang Pencah Kekurangan Susah Juga Begitu Padahal Jangan Bagusan Anak Kita Dibanding Kita Dia Kemulanya Sudah Tiga Kali Kayak Saya Tanya Ustadz Adek Ustadz Asramanya Anak Saya Dia Bilang Pak Disini Programnya Minimal Dia Tiga Kali Sampai Dua Kali Dalam Kemulail Kan Hebat Itu Sebenernya Artinya Dia Mungkin Lebih Soleh Dibandingkan Ayah Ibunya Artinya Bukan Berarti Ayah Ibunya Kekurangan Tapi Berarti Kesempatan Dia Untuk Melakukan Kebaikan Lebih Banyak Nah Itu Harus Kita Apresiasi Juga Sehingga Ketika Dia lagi Pulang Dan Kekurangan Agak Bolong Kita Tanya Bang Bareng Bareng Kita Bikin Jadwal Bareng Jadi Kita Punya Satu Bahasa yang sama Dengan Anak Kita Terus Kemudian Terkagetkan Dengan Kondisi mereka Tak sesuai harapan Nah Ini Kadang-kadang Kita juga Lihat Misalnya Contoh Yang Perempuan Jebabnya Masih Gulung-gulung Ya Kita Perlu Belajar Pelan-pelan Untuk Membuat dia Supaya Jebabnya Makin Bagus Anak Kita Mungkin Kalau Ngomong Sama Temannya Ketika Di Whatsapp Katanya Kasar Itu kan Kita Perlu Pahami Oh Mereka Sedang Beradaptasi Dengan Dunianya Bukan Berarti Tidak Tegur Tetap Tegur Cuma Kita Pahami Bahwa Emang Ada Hal Yang Tidak Sesuai Harapan Kita Seluruhnya Sehingga Kalau Dalam Bahasa Perlindungan Kasih Dia Space Errornya Misalnya 5% 10% Kasih Space Errornya Yang Membuat Kita Bisa Mengelola Errornya Anak Kita Yang Terakhir Melahangkan Waktu Masuk Dunia Anak Jadi Nyambung Ngobrolnya Nyambung Ngobrol Tentang Anime Nyambung Mobile Legend Ngobrol Tentang Weebook Nyambung Ngobrol Tentang Korea Dan seterusnya Nyambung Yang penting Kita nyambung Aja Dengan Dunia Dia Kenapa Karena Kalau Kita Mau Tarik Dia Ke Dunia Kebaikan Kita Nyambung Dulu Dengan Bahasa Dan Dunia Dia Termasuk Ketika Dia Liburan Itu Waktu Yang Paling Pas Untuk Kita Ngobrol Sama Anak Kita Kalau Bahasa Kita Bloking Time Bloking Time Kita Meluangkan Waktu Untuk Masuk Ke Dunia Anak Dan Ngobrol Sehingga Kita Kenal Benar Anak Kita Kayak Apa Bentuknya Sekarang Karena Anak Kita Memahat Anak Kita Sehingga Harapan Kita Tapi Kita Lupa Bahwa Anak Kita Juga Ada Dia Bukan Di Ruang Kosong Dimana Tidak Ada Pengaruh Dunia Luar Sehingga Kita Terus Masuk Ke Dunia Dia Untuk Memahami Oh Kayak Begini Saya Ambil Contoh Saya Waktu Pas Asrama Kan Intansi Kurang Saya Sebulan Lebih Dikit Kebetulan Teman Asrama Saya Anak SMP Satu Anak Kuliah Satu Anak SMA Satu Jadi Saya Paling Tua Tapi Saya Bisa Masuk Dunia Mereka Saya Bisa Ngerti Oh Skin Mobile Legend Terus Kemudian Mabar Kemudian Cerita Tentang Suka Sama Ini Suka Sama Itu Saya Memahami Oh Gitu Ya Karena Itu Kayak Anak Saya Sekarang Nah Sama Kita Perlu Masuk Melulangkan Waktu Untuk Bloking Time Untuk Masuk Di Anak Kita Bloking Time Paling Gampang Itu Pas Lagi Jalan Bareng Jadi Saya Sarankan Kepada Orang Tua Punya Waktu Kemudian Makan Sarapan Bareng Waraga Bareng Atau Rumah Kesian Bareng Atau Ngajak Kerjaan Bareng Atau Sepedan Bareng Lari Bareng Sehingga Anak Itu Merasa Bahwa Orang Tuanya Sesibuk Apapun Punya Waktu Buat Dia Ini Penting Banget Dan Waktu Waktu Liburan Justru Waktu Yang Paling Pas Kita Bisa Nyambung Sama Anak Bahkan Kita Bikin Program Barang Kamu Ngapain Di Waktu Pulang Rumah Pengen Gini Pengen Gini Oke Nyambung Kita Meluangkan Waktu Kenapa Karena Kita Harus Bloking Time Memang Kalau Kita Yang Kita Tuker Atau Kita Tuker Kembalik Masa Waktu Kita Tuker Kembalik Atau Kita Tuker Ulang Sehingga Memang Kita Harus Bloking Time Waktu Untuk Anak Kita Misalnya Bloking Time Untuk Tidak Lihat HP Ketika Bersama Anak Itu Penting Banget Saya Kadang-kadang Kalau Masih Kerja Saya Suka Di Kamar Kerja Saya Supaya Saya Tidak Main HP Ketika Anak Melihatnya Main Gawai Sehingga Kita Perlu Lihat HP Sampai Kita Lagi Kerja Dan Ada Waktunya Lanjut Harap Bersamanya Atau Nyambung Itu Adalah Anak Itu Bisa Nyambung Kita Juga Asik Sama Dia Kita Produktif Dan Tunggu Bersama Ini Harapannya Jadi Kalau Tidak Nyambung Ini Harapannya Pasti Bubar Semua Jadi Nyambung Ini Yang Pertama Dan Kalau Bisa Nyambung Ini Karena Kita Aman Makanya Kita Selangin Waktu Karena Kita Ruh Ada Di Fisik Maka Kita Meluangkan Fisik Kita Ketemu Dengan Fisik Anak Kita Baik Secara Online Maupun Offline Karena Kita Tidak Ketemu Ruh Tapi Fisik Ketemu Fisik Dulu Ruh Itu Bisa Ketemu Kalau Fisik Fisik Njuga Sama Makanya Kita Mesti Luangkan Waktu Untuk Main Sama Anak Ngobrol Sama Anak Fisik Njuga Fisik Harus Hadir Dulu Sebelum Ruh Hadir Setelah Itu Kita Terus Faham Asik Nah Kita Bisa Kerasa Asik Sama Anak Itu Kalau Emang Kita Juga Asik Sama Anak Kita Jadi Itu Seperti Dua Interaksi Kalau Kita Juga Asik Sama Anak Kita Anak Kita Juga Asik Sama Kita Jadi Interaksinya Kita Enjoy Sama Anak Kita Sehingga Anak Kita Bicara Produktivitas Nanti Anak Kita Punya Tahu Apa Yang Dia Lakukan Dia Bisa Pilih Jurusan Yang Dia Inginkan Dia Bisa Pilih Karir Yang Mungkin Paling Pas Buat Dia Karena Dia Produktif Dan Akhirnya Nanti Tumbuh Bersama Jadi Kalau Kita Lihat Para Sahabat Itu Kan Anak Hebat Tumbuh Bersama Dia Jihad Bareng Baca Quran Bareng Bahkan Beberapa Sahabat Masuk Islam Anak Bareng Nah Ini Yang Kita Harapkan Di Generasi Kita Bisa Tumbuh Bersama Anak Kita Sehingga Sholeh Nyebareng Terus Kemudian Sama-sama Mengerjakan Kebaikan Bersama-sama Sehingga Tumbuh Bersama Nah Itu Harapan Harapan Yang Kita Inginkan Dari Anak Kita Nah Titik Krusialnya Apa sih Titik Krusialnya Pertama Waktu Sholat Sholat Ini Paling Penting Makanya Ada Doa Ini Doa Lucu Juga Doa Ini Menarik Karena Redaksinya Dari Al-Semantara Robi Joal Nimukima Sholat Waming Zuryati Aku Menderikan Sholat Dan Anak Ketukuranku Makanya Tidik Krusial itu Waktu Sholat Waktu Sholat Waktu Penting Waktu Penting Untuk Kita Ngingetin Sama Anak Waktu Penting Untuk Kita Bersama Anak Baik Sholat Berjamaah Atau Ngajakan Anak Sholat Di Masjid Waktu Penting Untuk Yang penting Yang Harus Dia Kerjakan Bersama Kita Jadi Kita Sama-sama Masjid Bareng Yang Bapaknya Yang punya Anak Cowok Anak Perempuan Sekaking Lama-lama Kalau kita Biasa Mereka Anak Perempuan Kita Mau Melakukan Waktu Sholat Bersama Kita Di Masjid Kenapa Karena Waktu Sholat Krusial Dia Waktu Yang Menurut Kita Harus Mempersiapkan Betul Sholat Ini Termasuk Mempersiapkan Doa Supaya Bisa Tahajud Supaya Bisa Sholat Subuh Tepat Waktu Atau Di Masjid Karena Titik Krusial Yang Kedua Waktu Main Game Main Game Titik Krusial Juga Bahkan Saya Sampai Karena Kami Punya Alat Game Yang Sifat Konflik Nintendo Saya Sampai Melakukan Waktu Untuk Nyari Kaset Nintendo Kenapa Karena Main Game Ini Bersanya Waktu Krusial Waktu Waktu Yang Dia Kalo Bermain Harus Memang Menubuhkan Dia Dan Kadang-kadang Kita Suka Abai Dengan Ini Dianggap Main Game Ya Main Game Aja Enggak Main Game Itu Main Pembelajaran Kalau Kita Paham Sejarahnya Game Itu Sebenarnya Dipakai Untuk Bisa Melatih Keterampilan Tertentu Nah Kita Penting Kita Pahami Bahwa Waktu Main Game Waktu Bermain Waktu Yang Krusial Dalam Manusia Kenapa Karena Nanti Ketika Dewasa Bekerja Adalah Bermain Dan Bermain Adalah Bekerja Bagi Anak Anak Kecil Bermain Itu Bekerja Dan Bagi Orang Dewasa Bekerja Itu Bermain Makanya Kalau Enggak Pusing Karena Enggak Punya Main Waktu Main Waktu Main Ini Waktu Yang Krusial Untuk Kita Ajarin Selama Anak Libur Waktu Misalnya Main Baik Main Kita Penting Untuk Membersamai Dia Saya Pernah Waktu Anak Saya SMP Kemudian Dia Mau Balik Dia Undung Kenapa Karena Saya Nggak Main Game Barang Dia TK Sajak Main Game Mario Bros Setelah Main 15 Setelah Senang Lagi Kenapa Dia Pengen Ketika Dia Sedang Main Ada Orang Tuanya Disitu Kadang Orang Tuanya Menganggap Main Game Ini Bukan Waktu Yang Krusial Untuk Bisa Membangun Bonding Dengan Anak Padahal Main Game Bonding Anak Yang Penting Menurut Saya Baik Main Game Artinya Main Game Yang Fisik Futsal Panahan Lari Ngobrol Ngobrol Atau Main Game Yang Main Dengan Gawai Itu Krusial Untuk Bonding Sama Anak Ketiga Waktu Interaksi Dengan Gawai Ini Penting Banget Karena Gawai Ini Sekarang Atau HP Ini Bagian Dari Kehidupan Kita Di Saat Ini Sehingga Kita Perlu Memperhatikan Interaksi Anak Dengan Gawai Kapan Dia Mesti Berhenti Kapan Dia Mesti Kasih Kapan Dia Harus Stop Dulu Kapan Dia Atur Dia Atur Termasuk Sebabat Anak Liburan Itu Main Game Itu Atau Main Gawai Itu Lihat Berapa Lama Dan Saya Ngajarin Anak Untuk Ngecek Screen Dia Dia Sehingga Dia Tahu Sendiri Sudah Kelamaan Sudah Ini Dan Anak Jadi Punya Kesadaran Bahwa Ia Dengan Gawai Termasuk Kita Harus Punya Kesadaran Dengan Gawai Ini Sekian Menit Sekian Menit Terus Waktu Luang Jadi Waktu Luang Tidur Siang Waktu Santai Tidur Tidur Perlu Derencanakan Ini Saatnya Saya Berbaring Ini Harus Kita Ajar Kepada Anak Kenapa Karena Anak Perlu Belajar Bahwa Waktu Luang Itu Waktu Yang Krusial Untuk Dia Manfaatkan Sebaik Mungkin Krusial Waktu Bercanda Kadang-kadang Kita Kurang Garing Sama Anak Atau Kurang Bercanda Sama Anak Bawanya Serius Padahal Penting Bercanda Sama Anak Kenapa Karena Dalam Pelinti Psikologi Kalau Kita Punya Waktu Bercanda Bareng Anak Kita Akan Dekat Dengan Kita Makanya Pulangkan Waktu Untuk Bercanda Untuk Ngobrol Santai Terus Waktu Ngobrol Intim Dan Dalam Ngobrol Tentang Pernikahan Ngobrol Tentang Pornografi Ngobrol Intim Dan Dalam Itu Perlu Ada Waktunya Nah Ini Mungkin Waktu Krusial Yang Saya Sampaikan Kepada Ayah Bunda Untuk Kita Perhatikan Mungkin Banyak Lagi Tapi Ini Yang Saya Lihat Metode Ini Ada Empat Metode Yang Saya Ingin Sampaikan Yang Pertama Accept And Utilize Yang Kedua Passing Leading Yang Ketiga Tiga Satu Yang Keempat Tanya Dan Balik Intimate Ini Sebenarnya Kemampuan Kita Untuk Memahami Ritme Anak Kita Memahami Gerakan Tugunya Memahami Move Sehingga Kita Tahu Anak Kita Kita Apain Ini Perlu Observasi Atau Perlu Keseriusan Bapak Ibu Semua Untuk melihat Anaknya Dan Ini Bukan Berarti Bapak Ibu Jadi Psikolog Tapi Yang Penting Bapak Ibu Pahami Filosofisnya Sehingga Nanti Bisa Digunakan Tekniknya Nah Yang Pertama Accept Utilize Jadi Accept Diterima Dulu Jadi Ketika Anak Punya Pendapat Terima Dulu Aja Terus Kemudian Manfaatkan Pendapat Itu Misalnya Contoh Aku kan Capek Di Santren Sekala Aku Main Game Oke Boleh Main Game Mengajamnya Aja Atau Boleh Tapi Habit Temenin Jadi Kita Accept Dan Kita Utilize Kemudian Misalnya Minat Aku Pengen Novel Ini Oke Yuk Kita Lihat Novel Kayak Gimana Oke Capek Oke Capek Sampai Jam Berapa Jadi Kita Accept Dan Kita Utilize Kita Terima Apa Pendapat Mereka Kita Tidak Bantah Tapi Kita Utilisasi Kita Gunakan Pendapat Mereka Untuk Memaksimalkan Kemampuan Mereka Nah Terus Gunakan Bahasa Yang Sama Jadi Biar Nyambung Makanya Penting Untuk Mendengarkan Anak Supaya Kita Tau Bahasa Dia Tentang Hal Itu Ini Kayak Saya Contoh Misalnya Kalau Ngoblo Sama Anak Pekerja Gen Z Kan Saya Jadi HR Business Partner Untuk Berapa Perusahaan Dan Kemudian Satunya Adalah Saya Men Inventar Kebutuhan Karyawan Karyawan Millenial Dan Gen Z Saya Gunakan Banyak Sama Misalnya Pipe Ini Ada Gokon 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 Jadi Saya Tau Bahasa Gokon Itu Itu Misalnya Ada Bahasa Bahasa Tentu Kita Tau Bahasa Ini Apa Siapa Yang Ngajarin Anak Kita Makanya Penting Anak Kita Berikan Apresiasi Dan Nasa Aman Sehingga Dia Tau Ini Istilahnya Sekarang Ini Sehingga Kalau Kita Tau Istilah Yang Muncul Di Anak Kita Jadi Gampang Untuk Meng-accept Dan Meng-utilisasi Kondisi Mereka Nah Gunakan Cara Fikir Dan Fikir Anak Penting Bukan Untuk Lihat Oh Anak Kita Mikir Ini Makanya Dia Jadi Begini Nah Untuk Itu Kita Perlu Mendengarkan Jadi Mendengarkan Sehingga Kita Tau Oh Anak Kita Modelnya Begini Al Fikir Ini Dalam Mengerjakan Hal Ini Misalnya Saya Ingat Banget Diskusi Sama Ustaz Ada Cara Kalau Anak SMA Tahajudnya Diginikan Pak Irfan Jadi Kamu Kamu Punya Masa Depan Harus Minta Sama Allah Jadi Sudah Ada Tak Teng Gif Karena Gue Tahajud Ini Karena Gue Pengen Dapat Kampus Yang Bagus Boleh Enggak Begitu Untuk Awal Boleh Karena Kan Hajud Udah Doa Pada Allah Kan Aku Berikan Nah Itu Kita Tahu Berfikirnya Anak Anak SMA Sehingga Kita Nyambung Sama Cara Mereka Mengambil Keputusannya Nah Ini Kita Perlu Dan Gimana Caranya Untuk Nyambung Tanya Tanya Dengarkan Tanya Dengarkan Tanya Dengarkan Tanya Dengarkan Sampai Kita Ngerti Betul Jadi Gak Apa Kita Dianggap Ih Ibu Sotoy Atau Ibu Kepo Ya Gak Karena Kita Belanya Emang Ibu Kepo Karena Ibu Pengen Tahu Tengah Kamu Anak Ibu Jadi Kita Bercanda Terus Anak Kita Sehingga Konsep Accept Dan Utilize Itu adalah Kita Menerima Dan Kemudian Kita Menggunakan Apa Yang Dia Fahami Untuk Kebaikan Dia Oke Dari Sini Sampai Sini Faham Gak Kira Apa Yang Saya Ceritakan Kalau Faham Tolong Tulis Chat Faham Atau Kasih Jempol Sehingga Saya Bisa Teruskan Faham Ya Alhamdulillah Oke Sekarang Passing Dan Leading Passing Leading Itu Artinya Samain Dulu Gerakannya Samain Dulu Mainnya Jadi Passing Itu Artinya Kita Menyamakan Makanya Tadi Saya Belang Passing Baru Setelah Kita Sama Dulu Kita Bisa Leading Bisa Ngarahin Jadi Samain Dulu Baru Arahkan Contoh Gini Misalnya Anak Kita Ngobrolnya Ambil Duduk Misalnya Anak Kita Mau Cerita Biasanya Anak Perempuan Laki Laki Kalau Sudah Pulang Dari Pesantai Mau Cerita Nah Kita Dengar Ceritanya Asik Juga Itu Passing Dan Leading Jadi Kita Melakukan Passing Dengan Mereka Supaya Kita Nyambung Nah Kalau Kita Sudah Nyambung Itu Ada Bonding Nah Bik Ada Bonding Ngarahin Supaya Kita Bisa Passing Dan Leading Dengan Anak Kita Intinya Ada Samain Gerakan Samain Bahasa Samain Gerakan Samain Gestur Kemudian Samain Mimik Untuk Apa Untuk Kita Nyambung Sama Anak Kita Kalau Sudah Sama Main Sama Gerakannya Itu Gampang Masuknya Contoh Anak Cowok Saya Lagi Sering Lihat Cermin Terus Badan Badannya Karena Abis Fitness Terus Oh Iya Anak Saya Pengen Mulai Tahu Badannya Mesti Bagus Ada Jerawat Disini Misalnya Nah Itu Kan Kita Harus Nyambung Supaya Kita Sama Nyambung Cerita Oh Ya Oh Kita Tahu Bagaimana Nyamain Gerakan Gerakannya Nyamain Minatnya Supaya Nanti Kita Bisa Ngarahin Ya Kayak Mirroring Jadi Kayak Kita Menyamakan Nyamain Ini Niatnya Harus Kita Memahami Jadi Niat Dalam Hatinya Menyamain Ini Bukan Nyamain Singkat Anak Jadi BT Ibu Ngikut 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 Bukan Tapi Nyamain Niatnya Adalah Kita Ketemu Secara Fisik Dan Secara Ruh Jadi Niatnya Untuk Nyambung Sama Anak Nah Buat Bonding Dari hal Kecil Bonding Mulai Dari Bersihin Tepat Tidur Bareng Terus Kemudian Nyuci Mobil Nyuci WC Lagi ya Makan Bareng Makan Terus Beli Sesuatu Bareng Jadi Nyamain Passing Dan Linding Nyamain Terus 3 banding 1 Nah 3 banding 1 Itu Gini Ini Algoritma Matematika Yang Dibuat Oleh Barbara Fredrickson Seorang Ahli Psikologi Positif Dia Bikin Kalkulasi Matematik Ternyata Untuk Satu Hal Buruk Minimal Gantikan Dengan Tiga Hal Baik Untuk Satu Penyampaian Hal Gantikan Sampaikan Tiga Gabar Baik Untuk Satu Hukuman Gantikan Gunakan Tiga Apresiasi Jadi 3 Bering 1 Kenapa Satu Negatif Itu Tiga Yang Positif Karena Ternyata Orang Lebih Mudah Mengingat Hal Negatif Dibandingkan Hal Yang Positif Itu Hasil Ukuran Algoritmanya Mereka Ternyata Setelah Saya Pakai Dalam Hidupan Nyata Benar Makanya Kita Perlu Banyak Mengapresiasi Anak Sebelum Kita Mengarahkannya Atau Kita Perlu Banyak Memberikan Penghargaan Sebelum Kita Perlu Menghukum Dia Jadi Untuk Satu Hal Negatif Sampaikan Tiga Hal Baik Untuk Satu Hal Buruk Sampaikan Tiga Hal Baik Jadi Kalau Sehingga Anak Itu Nggak Merasa Kok Saya Dipandang Buruk Terus Sama Ibu Kok Saya Dipandang Buruk Terus Sama Umi Kenapa Karena Kita Nggak Mengetahui Proporsinya Kalau Kita Tengah Proporsinya Kalau Anak Kita Sampaikan Hal Yang Negatif Dia Akan Menerima Karena Dia Sudah Mendapatkan Banyak Hal Yang Positif Nah Secara Ambang Batas Saya Pakai Yang Batas Tiga Banding Satu Jadi Tiga Positif Satu Negatif Sehingga Anak Itu Walaupun Dia Dapatkan Negatif Terpapar Hal Yang Buruk Dia Menjadi Baik Kalau Bahasanya Quran Ketika Kamu Melakukan Hal Yang Buruk Ikut Dengan Hal Yang Baik Minimal Di Tiga Hal Baik Kenapa Karena Satu Hal Yang Buruk Itu Jauh Lebih Berkesan Dan Lebih Mendalam Dibandingkan Hal Yang Positif Kita Kita Lebih Ingat Orang Yang Menyakiti Kita Dibanding Orang Yang Menyenangkan Kita Kita Harus Mengingat Banyak Hal Yang Menyenangkan Banyak Hal Yang Positif Supaya Kita Jadinya Tidak Terpengaruh Dengan Hal Negatif Ketika Dia Datang Ke Hidup Kita Nah Ini Cara Banya Macem-macem Bisa Misalnya Datang Eh Bunda Senang Kamu Melakukan Hal Ini Itu Hal Yang Positif Cuma Bunda Boleh Tolong Ini Atau Bunda Bila Minta Tolong Hal Ini Jadi Kita Sertakan Tapi Jangan Pakai Tapi Cuma Karena Tapi Cuma Menghilangkan Kalimat Sebelumnya Dan Bunda Boleh Minta Kamu Berbagi Hal Ini Dan Bunda Boleh Minta Kamu Pakai Dan Itu Teknis Teknis Kata Oke Nah Yang Tanya Yang Pembalik Jadi Bunda Pertanyaan Kita Punya Ide Kita Mau Kesini Gimana Pendapat Kamu Kita Mau Kayak Begini Gimana Pendapat Kamu Kalau Kita Biasa Melakukan Hal Ini Nanti Anak Biasa Untuk Menyampaikan Pendapat Dia Dan Kita Tau Anak Itu Mau Ngapain Kan Paling 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 Penting Itu Adalah Kita Tahu Anak Itu Mau Ngapain Apa Hebatnya Dan Kemana Arahnya Nah Ini Akan Terjadi Kalau Kita Biasakan Bertanya Dan Meminta Umpan Balik Nah Umpan Balik Ini Juga Penting Untuk Kita Melakukan Arahan Kepada Anak Misalnya Kita Pengen Anak Kita Masuk Di Satu Perguruan Tenggit Tentu Kita Bisa Mulai Dengan Ngomong Bagaimana Mendapat Kamu Kalau Masuk Ini Dengan Kita Mengajak Dia Berpendapat Dia Akan Punya Interest Punya Minat Untuk Memulai Percakapan Itu Tapi Kalau Kita Bilang Langsung Ini Ini Aja Itu Dia Kalau Dia Minat Yang Sama Akan Interest Kalau Minat Yang Sama Biasanya Akan Defensif Tapi Kalau Kita Melakukan Pertanyaan Itu Kecil Kemungkinan Dia Akan Defensif Dia Untuk Melihat Sesuatu Yang Mungkin Bisa Dia Tertarik Atau Dia Minati Nah Yang Ketiga Tanyaan Upan balik Ini Untuk Melakukan Cek Dan Monitor Perkembangan Anak Jadi Kita Tahu Anak Kita Itu Kayak Gimana Gitu Nah Saat Ada Upan balik Dari Anak Yang Mungkin Tidak Terlalu Enak Kita Dengar Kalau Kita Sudah Biasa Melakukan Tanya Upan balik Kita Bisa Jadi Kita Bisa Tanya Jawab Disitu Nah Yang Sering Terjadi Kan Tanya Jawab Yang Sering Tanya Jawab Arahan Dan Arahan Siap Arahan Siap Perintah Kayak Anak Kita Tentara Aja Padahal Anak Kita Tentara Aja Gak Gitu Amat Tapi Kadang Kadang Kita Sebagai Orang Tua Lebih Keras Dibandingkan Seorang Komandan Prajurit Kepada Anak Kita Sendiri Padahal Kalau Kita Lihat Di Banyak Surat Tentang Interaksi Ayah Dengan Anak Orang Tua Dengan Anak Itu Banyaknya Cerita Banyaknya Ngobrol Jadi Tanya Pembalik Ngobrol Ngobrol Sama Anak Untuk Kita Dapat Umpan Balik Apa Si Yang Anak Kita Fikirkan Apa Si Anak Kita Inginkan Termasuk Dalam Isi Waktu Liburan Tanya Bagaimana Mendapat Kamu Tentang Hal Ini Bagaimana Ini Bagaimana Ini Bagaimana 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 Itu Bagi Bagaimana 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 Metode Jadi Jadinya Bukan Berdebat Di Suatu Hal Yang Tidak Substantif Kenapa Biasanya Orang Akan Defensif Bagaimana Apa Yang Menyebabkan Kamu Akan Membuat Anak Kita Tidak Defensif Dalam Bercerita Nah Carta Yang penting Jadi Yang pertama Kita Sama Belajar Nama Juga Orang Belajar Jadi Orang Tua Terus Belajarnya Tidak Ada Mantan Orang Tua Mantan Istri Ada Mantan Suami Ada Tapi Tidak Ada Mantan Orang Tua Jadi Kita Sama Belajar Sama Anak Kita Sehingga Ketika Kita Sama Belajar Kita Jadi Mudah Untuk Dikoreksi Dan Kalau Salah Kita Tidak Menghakimi Diri Sendiri Kadang Orang Kalau Sudah Ada Frame Bahwa Kita Sama Belajar Ketika Anak Kita Salah Kita Mau Dikoreksi Dan Mau Memperbaiki Cara Kita Mendidik Anak Kita Nah Kedua Bisa Jadi kita Marah Tiga Bisa Jadi kita Marah Dan Kesal Tapi Kita Mau Mahami Jadi Marah Dan Kesal Itu Normal Biasa Sebagai Orang Tua Pasti Kita Pernah Marah Dan Kesal Anak Kita Tapi Kita Perlu Mau Memahami Apa Yang Menjauhkan Dia Mengesalkan Diri Kita Apa Yang Menjauhkan Dia Membuat Kita Kecewa Kalau Kita Mindsetnya Begini Kecewaan Kita Tidak Lama Karena Kita Mencari Solusi Yang penting Itu Bukan Cuma Menerima Kecewaan Mencari Tahu Solusinya Apa Supaya Kecewaannya Tidak Berulang Lagi Yang Kedua Kita Kecewa Tapi Yakin Hanya Sementara Melokalisir Hal Kadang-kadang Hal Bulu Kita Pihara Anak Dulu Begini Pastinya Begini Lagi Padahal Dulu Dengan Sekarang Berbeda Jadi Kita Kecewaan Tapi Lokalisir Kecewaan Kita Pada Hal Yang Sementara Supaya Jangan Dibawa Lagi Ke Masa Depannya Kalau Salah Salah Disaat Itu Jangan Dibawa Lagi Kedepan Kita Bisa Bilang Mungkin Dia Salah Tapi Jangan Sampai Kita Membuat Anak Kita Terhantui Dengan Perasaan Bersalah Atas Sesuatu Dia Bahwa Anak Kita Mesti Waspada Dengan Kesalahan Oke Benar Tapi Jangan Sampai Kita Membuat Dia Terhantui Di antara Jangan Luka Berdoa Doanya Penting Enggak Saya Mengingat Para Salah Salah Itu Amal Amal Istimewa Amal Tersembunyi Untuk Membuat Anak Dia Anak Yang Luar Biasa Kemarin Ustadz Di rumah Kami Di Musola Di masjid Kami Cerita Tentang Salah Seorang Anak Yang Ditipkan Di Pesantan SD Tapi Hafalannya Bagus Terus Saking Bagusnya Sampai Kiyanya Manggil Orang Tuanya Pasti Ada Amalan Rahasia Dilakukan Oleh Orang Tuanya Awalnya Orang Tuanya Enggak Ngaku Tapi Setelah Didesak Muncul Amal Rahasia Jadi Jangan Lupa Terus Berdoa Jangan Lupa Terus Melakukan Amal Rahasia Yang Buat Anak Kita Mungkin Baik Ini Penting Kenapa Karena Kita Memahami Bahwa Anak Itu Tidipannya Allah Kita Perlu Untuk Senantiasa Kembalikan Lagi Pada Allah Sehingga Allah Menjadi Satunya Pertolongan Seperti Doa Kita Jadi Kita Ngomong Sama Allah Bahwa Engkau Yang Hayu Ekoyum Engkau Yang Maha Hidup Dan Maha Kuat Perbaiki Seluruh Urusan Saya Dan Jangan Sampai Satu Detik Pun Kau Berikan Saya Kepada Selain Mu Nah Ini Penting Kira Sebelum Tuhan Untuk Minta Kepada Allah Semoga Allah Perbaikkan Anak Kita Nah Ini Mungkin Sudah Sampai Terakhir Terima Kasih Silahkan Kalau ada Yang Mau Ngomongin Aktualita Kalau ada Yang Mau Ngobrol Sama Saya Via Akun Instagram Bisa Cek Instagram Di Irvan Aulia Terima Masih Banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Satu Jam Sedikit Masya Irvan Aulia Sudah Menyampaikan Materi Yang Begitu Detil Dan Saya Merasa Sampai Ya Allah Saya Sebagai Orang Tua Sangat Tidak Sempurna Untuk Menjadi Penyamping Anak-anak Kita Tapi Saya Yakin Setiap Kita Berusaha Untuk Belajar Dan Sebagai Orang Tua Pun Tidak Antinya Untuk Selalu Belajar Memahami Anak-anak Kita Baik Sepertinya Ayah dan Bunda Ini Juga Sudah Tidak Sabar Ingin Bertanya Terkait Dengan Tema Kita Hari ini Maka Saya Persilahkan Untuk Yang pertama Tiga orang Penanyaan Dan Bunda Boleh Untuk Mengajukan Langsung Mungkin Bisa Sharing Ataupun Bisa Langsung Pada Nama Sudah Juga Bisa Bisa Bertanya Baik Ya Saya Sedikit Cerita Saja Ayah Irvan Saya Punya Empat Anak Dua Sudah Dua Tenggiga Termin Sampai SD Dan Saya Pernah Berbicara Dengan Anak Saya Mengungkap Salah Satu Kata Yang Gini Mengucapkan Bahwa Umi Terima kasih Sudah Menjadi Parent Yang Bukan Bukan Orang Tua Yang Menghubung Anaknya Tapi Umi Berusaha Untuk Bisa Menjadi Kemani Bagi Kami Dan Tadi Ketika Liburan Liburan Kuliah Saya Selalu Ajak Yuk Kita Jalan Jalan Kamu Kemana Tapi Dia Sudah Malah Tidak Aku Kalau Pulang Itu Aku Suka Di rumah Kenapa Di rumah Aku Cuma Pengen Deket Sama Umi Aja Saya Pengen Malah Kita Menghabiskan Waktu Di rumah Cara Apa Saya Menurut Kita Masak 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 Kemudian Kalau Sudah Selesai Jalan Jalan Yang Buk Aja Kepantai Kemudian Kita Nompor Nompor Di Alfa Aja Di Menurut Menyakin Orang Lalu Lalang Kemudian Jajan Sesuatu Yang ada Di situ Seperti itu Sebenarnya Hal Sebahana Saya Mencoba Bagaimana Membangun Komunikasi Dengan Mereka Dengan Apa Apa Yang Mereka Inginkan Sebenarnya Apa Yang mereka Harapkan Ketika Mereka Libur Apakah Mereka Ingin Pergi Ternyata Salah Satunya Saya Menikmati Menurut Menurut Masjabat Masjabat Jadi itu Saya Kali Juga Semoga Holidah Disini Bucanya Memang Terlalu Cuma Karena Sudah Kebiasaan Senius Merubah Itu Susah Gimana Triknya Karena Saat Benar Jadi Sahabat Anak Anak Mungkin Boleh Jawab Yang Oh Yang pertama Gini Bu Siti Jadi Kita harus Ngaku Sama Anak Kita Ngaku Bahwa Kita Serius Jadi Tolong Anak Kita Mengajari Kita Bercanda Yang Baik Itu Bercanda Jadi Ngaku Ke Anak Bahwa Kita Punya Kayak Begini Itu Juga Bagian Dari Yang Penting Contoh Kayak Saya Sibuk Karena Kita Ini Bukan Pekerja Kantoran Yang Waktunya Kerjanya Lebih Pasti Sehingga Kalau Sibuk Sibuk Kalau Sibuk Sibuk Itu Itu Jadi Ketika Kita Sibuk Kita Kita Kerjakan Sama Anak Kita Nah Ini Jadi Kita Bukan Merubah Diri Kita Jadi Orang Lain Tapi Kita Lebih Terbuka Sama Anak Kita Sehingga Kita Bisa Ketawa Barang Sama Anak Kita Karena Kalau Kita Serius Biasanya Anaknya Serius Juga Emang Modelnya Anak Kita Keturunan Kita Jadi Dia Pasti Mengambil Gen Kita Mengambil Gen Baiknya Kita Gen Gen Buruknya Kita Bahwa Kesempatan Untuk Ngobrol Apa Adanya Dengan Anak Itu Bagian Yang Penting Jadi Orang Tua Gitu Mungkin Bu Siti Dan Ustaz Zani Oke Baik Kita Lanjut Ke Perpanyaan Selanjutnya Ada yang Bertanya Bohon Tips Untuk Bunding Dengan Anak Yang Tipenya Penil Jadi Biasanya Anak Yang Pendiam Itu Bukan Pendiam Kalau Dia Perempuan Atau Laki Laki Karena Nggak Minat Sama Dia Kita Harus Kita Aktif Memang Mengetahui Minatnya Dan Bisa Nyambung Sama Minatnya Dan Yang kedua Biasanya Anak Yang Tipenya Pendiam Orang Tuanya Juga Yang Punya Pendiam Entah Bapanya Entah Ibunya Nah Itu Yang Kita Perlu Fahami Oh Iya Anak Kita Begini Kan Karena Dia Pasti Punya Kebiasaan Dan Karakter Kita Juga Makanya Bonding Dengan Anak Tipe Pendiam Biasanya Kita Fahami Oh Dia Tipe Quiet Tipe Yang Kalau Nggak Ada Cek Ngobrol Nggak Ngomong Kalau Misalnya Nggak Ketemu Minatnya Cuek Aja Nah Itu Kita Perlu Lebih Aktif Untuk Nanya Ke Anak Kita Aktif Nanya Aja Aja Sebenernya Dengerin Kayak contoh nih Kadang-kadang Anak saya nomor dua itu Kalau dia lagi nggak suka Disuruh keluar Orang tuanya Kita keluar aja Jadi kita nggak Bersama kita Keluar aja Nanti dia akan Datangin sendiri Orang tuanya Jadi Saya udah mulai Oh Anak kita Tipenya Begini Jadi kita Pahaya Polanya Ya gitu Kira-kira Baik Terima kasih Kemudian Ketanyaan Selanjutnya Disini juga ada Membangun Komunikasi Dengan Kondisi Anak tinggal Karena anak tinggal Itu kan Benar-benar Luar biasa Kemudian Keinginannya Manjanya Kepada Kita orang tua Terkadang takut Menyapatkan Sesuatu Karena takut salah Bagaimana Yang pertama tuh Value-nya Harus jelas dulu ya Value-nya apa gitu Jadi Setiap anak itu kan Manja ya Dengan batas-batas Sebelumnya Nah batas itu Yang kita harus Fahami Kalau batas ini Menurut kita Sudah terlalu Lewat Kita harus Kembalikan batasnya Jadi jangan takut salah Karena kan tadi Saya bilang ya Orang tua itu Pembelajaran Seumur hidup Jadi jangan takut salah Melakukan sesuatu Karena dengan Kesalahan itu Kita jadi belajar Oh Ini harusnya kita Nggak lakukan Ini kurang tepat Jadi jangan takut salah Menurut saya sih Tapi Yang penting itu Kalau anak Mau anak tunggal Mau anak banyak Yang penting itu Tahu batasnya gitu Dan kita sepakati Ukuran batasnya Kita harus sepakati Ukuran batasnya Sehingga kita tahu Oh ini udah berlebihan Ini masih bisa tolerir Kalau ada kesepangatan batasnya Kalau ada kesepangatan batasnya Kan gampang kita Diskusinya Gitu mungkin Ayah Nur Aska Baik Berikutnya Saya bacakan lagi ya Pertanyaannya Dari Bunda Abi Ini sama juga nih Kasusnya ya Anak-anak kami juga Anak-anak kami juga Anak-anak kami Tidak Memang tidak pernah Memang-anak kami Justru Saya sebagai ibu Malah mendidik dia Dengan Ras waktu kecil Kemudian Ini malah mendidik dia Dengan keras Waktu kecil Sekarang anaknya Centrum tidak mau Curhat ya Karena mungkin sudah Takut gitu Atau tidak Tidak mau cerita Mungkin sudah takut Apapun yang dia Ceritakan Ibu-ibu Ini maaf Memang terbaik Biar Bisa lebih bersahabat Yang pertama Banyak yang minta maaf Sama anak Iya betul Iya ya Kita kembali lagi Kepada Banyak yang minta maaf Sama anak Nanti anaknya akan Sendiri gitu Minta maaf ya Kalau misalnya Terlalu keras Terima kasih Sudah Menjadi anak ibu yang terbaik Gitu-gitu lah Kata terima kasih Minta maaf Tolong Itu sering kita ngomong Sama anak Supaya anak kita tahu Bahwa Kita ini temannya dia Kita ini sahabat terbaik dia Dan namanya sahabat kan Kata terima kasih Tolong Minta maaf Itu kan Sering muncul ya Nah kalau kita mau Jadikan kita sahabat Maka kata-kata itu Kita sering muncul kan Terima kasih Mohon maaf ya Anakku Kalau bunda terlalu begini Mohon maaf ya Anakku kalau begini Ya mungkin kamu sering Sering takut bunda marah ya Bunda galak ya Maaf ya Gitu-gitu aja Gitu Ketika kita ngomong Apa adanya Dan kita minta maaf Maka anak itu akan kembali Menjadi dekat dengan kita Baik Oke Baik Curhat tentang masalah Dengan teman-temannya Misalnya Temannya begini Temannya itu Gitu ya Ketika kelasnya begini Ketika kelasnya begitu Nah Bagaimana kita harus Menanggapi Atau menasehati Tentang dinamika Berkuman Terutama di Pondok Ini bagus Ini bagus menurut saya sih Kalau dia curhat Kayak begini Berarti dia punya Sudah menjadikan Orang tua sebagai sahabat Nah Kita tinggal perlu Memajukan pertanyaan-pertanyaan penting Contoh begini Ketika ada cerita gitu Oh gitu ya Menurut kamu Bagusnya kamu melakukan apa Menurut kamu Bagusnya kamu melakukan apa Menurut kamu Bagusnya ngapain Jadi Diceles Diceles dia Supaya berpikir Bagusnya dia ngapain ya Menurut kamu Bagusnya kamu responnya apa Nanti kita nanya Mama nanya mulu Baru kita ngomong Ya kan Yang ngadepin kamu Bukan mama Tapi kalau mama jadi kamu Mama akan melakukan hal ini Ya gitu Jadi kita gak langsung kasih Arahan ke dia Tapi kita celes terus Bagusnya gimana responnya Bagusnya gimana responnya Jadi kita celes terus dia Sampai dia Jadi lama-lama Bisa berpikir sendiri Kan sebenarnya Karena dia cuma butuh validasi aja Bervalidasi Oh ini benar Saya melakukan hal ini Ini benar Makanya kita celes dia Untuk bisa mandiri Mengambil keputusan Iya loh Gitu ya Kemudian Kita juga jadi pendengar aktif Gitu ya Dengan anak-anak Anak kita curhat Kita dengerin dulu Baru Bertanya Jangan memotong Mereka asyik Menceritakan sesuatu Kita dengerin aja dulu Sampai tuntas Gitu ya Kemudian baru Challenge tadi muncul Seperti itu Iya betul Oke baik Berikutnya Ada pertanyaan Ya baik Eh Bunda Jika Mau bertanya Secara langsung Kami persilahkan ya Terangkali mau Langsung Nanyakan gitu ya Langsung Langsung Ngomong Langsung Ngobrol langsung nih Dengan Narasumber kita Yang masyarakat Banyak sekali Ilmu yang Tadi dipaparkan Hal-hal Yang tadinya Kita tidak Kepikiran Ya Allah Tidak ada Hal seperti itu Yang terdekat Sekali Saya itu Ada metode Tiga banding Satu Ini kayaknya Perlu juga nih Kita Coba terapkan Jadi misalkan Kita menemukan Satu Masalah Dengan anak kita Maka Kita coba cari Hal Positif Dia itu apa Untuk Menutupi Satu masalah Tersebut Sehingga Kita bisa masuk Ke Seperti itu Baik Ibu Bersudah Bersudah Silahkan Kalau ada yang Ngeraiskan Ada yang Ngeraiskan Boleh Silahkan Boleh Bertanya Selamat Pak Irvan Pak Irvan Ijin Pak Ini Inset yang Bagus Ini Ini Tadi Kalau saya Ini Ini Jadi Di Anak Saya Juga Pada saat Pulang dari Pondok Kerjanya Tidur Kayak Ngecas Terus main HP Habis-habisan Seperti itu Mungkin Tadi Ada yang Hal yang Menarik Yang Apa Namanya Coba Kami Saya Tanggup Sebenarnya Di Pondok Menyemai Hasilnya Belum Tentu Saat Ini Cuman Ada Pembiasaan Pembiasaan Bagus Memang Di Pondok Kira-kira Pak Irvan Itu nanti Kira-kira Munculnya Pada saat Kebiasaan Pondok Yang Ada Solat Malam Yang Di Istiqomah Kemesid Dan sebagainya Nanti Benar-benar Kira-kira Berdasarkan Ada gak Kajian Dia akan Muncul Sebenarnya Nanti Di Usia Berapa Yang Kedua Gini Anak Saya Tipenya Overthinking Overthinking Apa Usia Sekarang Fenomena Overthinking Pak Irvan Apakah memang Sebenarnya itu Menjadi Fenomena yang Umum Sekarang Atau Seperti apa Kemudian Kami untuk Menghadapinya Seperti apa Terima kasih Baik Biasanya sih Kalau anak Kita semai Itu ya Dia ketika Dia Sudah di kuliah Dan sudah Menikah Itu Muncul Biasanya ya Kalau anak Laki-laki Kalau anak perempuan Lebih cepat Biasanya sih Tapi Yang kita Perlu Pantau itu Progresnya Progresnya Jadi Memang Beda Pak Anak pesantren Boarding ya Dengan anak Sisi kemandirian Sisi problem solving Itu beda Dan saya melihat langsung Soalnya Beda ya Cara dia mengatasi Masalah Beda Nah kita Kadang-kadang Tidak bisa Lihat itu langsung Karena kita Membandingkan Dengan diri kita Atau ekspetasi kita Tapi kalau kita Bandingkannya Dengan dia sebelumnya Itu kelihatan Perbedaannya Nah Misalnya contoh ya Soal-soalat Kalau kita Survei nih Secara umum Masa ke Indonesia Yang lima Waktu sholatnya Itu masih Sangat Yang lima Waktu sholatnya Itu menurut saya Masih jarang Sebenarnya Mungkin under 50% kali Yang lima Waktu sholatnya Apalagi yang lima Waktu ke masjid Bahkan saya Berapa kali Dalam Sesi konseling Saya menggunakan Saya menggunakan sholat Sebagai Caranya Dia memperbaiki diri Karena banyak sekali Orang itu Sholatnya juga Jangan kan untuk Yang hal baik Sholat aja Masih tinggal Lima waktu Jadi ketika Anak kita itu Sholatnya sudah Mulai Dia merasakan Penting lima waktu Itu udah Progres yang luar biasa Itu contoh ya Pak Nah Kita yang penting itu Mengetahui prioritas-prioritasnya Kan Selalu Awal itu Pertama itu Akimu sholat Watu zaka Jadi Sholat Dan bermanfaat Sholat bermanfaat Jadi Kalau orang sholat Dia pasti akan Mudah untuk berbagi Mudah untuk Empati Dan mudah untuk Ini Makanya yang pertama kali Kita Cek itu adalah Sholatnya dulu Yang kita kontrol Pertama kali Kita mau tanya Sholatnya dulu Karena nanti Ketika dia tidak bersama kita Kan kalau di pesantren Berarti kan dia Sudah jadi Orang yang Dikondisikan oleh lingkungan Tapi misalnya Kalau dia kuliah Dia ngekos Dia kerja Itu kan tidak bersama kita lagi Tapi kalau kita Cek sholatnya terus-menerus Itu dia akan Akan teriteritalisasi Nah Ketika teriteritalisasi Maka dimanapun dia berada Nanti Virus kebaikan itu Akan muncul sendiri Itu sih yang Yang penting ya Buat saya Tadi overthinking Nah Overthinking itu Masalahnya sekarang ini kan Banjir informasi ya Jadi Kenapa kita overthinking Karena banjir informasi Nah Supaya tidak banjir informasi Kita harus memanage Informasi yang masuk ke dalam Kepala kita Nah Biasanya Anak-anak kita overthinking Memang karena Media sosial Kemudian Dia mendapatkan informasi Yang lebih banyak Paparan Dibandingkan kita hari ini Dibandingkan kita Waktu jaman dia Dibandingkan kita Waktu jaman dia Nah bagaimana cara mengatasinya Yang pertama Kita challenge gitu dia Untuk Memikirkan kembali Yang overthinking Itu benar overthinking atau enggak Saya bisa challenge Benar kejadian enggak Kalau begini Benar itu akan terjadi Enggak Berapa banyaknya kejadian Jadi saya challenge pakai Ukuran-ukuran yang bisa kita lihat Nah kalau sudah kita challenge Dengan ukuran yang bisa kita lihat Lama kelamaan dia akan Mampu menahan Gejolak overthinkingnya Tapi memang Di masa SMP SMA Itu masa yang Butuh validasi Dan butuh pemakuan Sehingga Informasi dari luar Itu akan jauh lebih Mempengaruhi Cara diambil keputusan Dibandingkan yang lainnya Begitu Pak Ada yang perlu Diperjelas lagi Seperti Yang tadi Disampaikan Cukup ya Baik Silahkan ayah benda Jika ada yang Mau Bertanya kembali Boleh Lewa chair Ataupun Langsung Di 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 Bunda Timanur Ini Bertanya Seperti yang Pak Irfan Sampaikan Pada Saat Tidur Dan Aktifitas Tidur Dan Main Game Seperti Balas Dendam Katanya Gitu Ya Kemudian Untuk Ngobrol Santai Atau Diskusi Paling Hanya Pada Saat Makan Merit Atau Saat Sedang Dalam Perjalanan Apakah Itu Sudah Faksional Pak Untuk Memahami Kondisi Termasuk Termasuk Bu Termasuk Yang Menurut saya Oke Jadi Karena Diskusi Apa Namanya Santai Makan Sudah Sudah Sangat Bagus Karena Gini Saya Berapa kali Ngelihat Ternyata Orang tua Yang menyempatkan Makan Bareng Sama Anak Punya Waktu Bersama Anak Makan Bareng Ngasih Makan Anak Kalau Kecil Terus Kemudian Makan Bareng Sama Anak Itu Ternyata Bonding Jauh Lebih Kuat Dibanding Yang Tidak Makan Barang Walaupun Kedua Tua Sibuk Jadi Makan Barang Jalan Barang Itu Bonding Yang Sangat Kuat Untuk Bisa Memahami Anak Makanya Luangin Waktu Untuk Makan Barang Sama Anak Makan Makan Matabak Barang Makan Matabak Barang Itu Bonding Beli Kebab Makan Barang Di Rumah Itu Bonding Jadi Makan Barang Dan Berjalan Itu Bonding Yang Menurut Saya Efektif Dan Cukup Bagus Untuk Memahami Kondisi Anak Saya Juga Punya Cerita Bungi Irfan Jadi Kalau Pasti Hiburan Suka Makan Barang Sama Anak Anak Dalam Satu Piring Jadi Misalnya Kita Bertiga Ayo Makan Barang Di Situ Kita Coba Sambil Ngobrol Makan Sambil Ngobrol Ternyata Ini Terbawa Ketika Di Asrama Kalau Aku Di Asrama Makan Biasa Di rumah Makan Barang Jadi Malas Kalau Makan Sendirian Seperti Itu Ya Sudah Kalau Di Asrama Ajak Temennya Bareng Karena Bagi dia Itu Ketika Momen-momen Makan Bersama Itu Menyenangkan Walaupun Ya Sederhana Saja Makannya Situ Mulai Mengalir Cerita Kita Mungkin Salah 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 Pengalaman Juga Bagaimana Bonding Dengan Anak Hal-hal Yang Kecil Meluangkan Waktu Membersamai Mereka Baik Ayu Bunda Ada yang Mau Dikanya Lagi Boleh 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 Hamsin Ijin Bertanya Pak Irfan Sesuai Dengan Tema Kan Tema Kali Ini Kita Komunikasi Komunikasi Efektif Dengan Santri Di Masa Liburan Ini Nyeram Tentang Masa Liburan Gimana Semacam Tips Atau Kiat Kiat Agar Liburan Kita Sukses Dimana Itinerary Sudah Disusun Bersama Dengan Anak Satu Anak Kedua Sebenarnya Jadi Artinya Yang Jatuh Yang Dibuat Itu Atas Kesepakatan Bersama Tapi Pada Kenyataannya Itu Tidak Sesuai Misalkan Dalam Hari Pertama Kita Ada Ketiga Tempat Ternyata Hanya Bisa Dua Tempat Terus Hari Selanjutnya Tidak Sesuai Juga Kadang Hal-hal Yang Tidak Sesuai Ini Salah Satu Alasannya Mereka Pada Saat Liburannya Itu HP Juga Yang Dipegang Main Mabar Juga Teman-temannya Nah Itu Gimana Ya Ustadz Jadi Apa Yang Sudah Direncanakan Maksudnya Itu Di Luar-luar Hal-hal Misalkan Sakit Segala Macem Dengan Keadaan Yang Baik Saja Gagal Biar Sesuai Dan Mulus Sukses Acara Itineri Yang Kita Buat Bersama Atas Keseputusan Bersama Dilibatkan Antara Ayah Ibu Anak Satu Anak Dua Kita Libatkan Semua Tapi Kok Tidak Sukses Itu Gimana Terima kasih Itu Sudah Sukses Jadi Sukses Bukan Semua Terjadi Ibu Pergi Bagus Jadi Apalagi Anak SMP SMA Ya Allah Itu Bisa Pergi Barang Kita Bagus Sukses Anak SMP SMA Itu Jangan Mau Di Pergi Diajak Barang Kita Ada Hebat Banget Ibu Jadi Kalau Dari Tiga Tempat Cuman Dua Udah Oke Banget Itu Gitu Menurut saya Tidak Oke Banget Nah Diajak Memang Kalau soal gadget Itu harus Ada kesepakatan Dari awal Kalau soal gadget Jadi pada waktu ini Tidak boleh ada gadget Termasuk kita Jadi Itu harus Ada kesepakatannya Dari awal Soal gadget Tapi kalau Soal itinerary Saya akhirnya Lihat gini Kalau soal itinerary Itu Yang penting Goalsnya Goalsnya Kita ngobrol bareng Kita seneng bareng Yang penting Goalsnya Jadi Bukan Itinerary Yang kita pentingkan Tapi goalsnya dulu Kalau goalsnya Tercapai Misalnya goalsnya Kita mau sekian persen Nah Goals itu yang sebenarnya Kita kejar Kalau ngobrol makin banyak Ngobrol makin banyak Ya gak apa-apa Tendernya gak Semoga capai Tapi Soal gadget Ini memang Harus didisiplinkan Jadi Perlu disiplin Kapan No gadget No hp Laptop Itu perlu disiplin Termasuk Kayaknya Kan anak-anak juga suka Mabar nih Wah lagi mabar Bila ya mabar Kamu pake program Untuk mabarnya jam berapa Jangan mabar Setiap menit Mabar tuh pake program Jadi Kita ngajarin anak Itu punya program Dalam hidupnya Mabar misalnya Jam 1 Jam 2 Udah Mabar kamu Jadi mabar tuh Pake kesepakatan Sehingga nanti Anak belajar Oh Main ya main Waktu dengan keluarga Dan keluarga Jadi gak digabung Karena problemnya Sekolah inget main Main inget sekolah Kan problem Tapi yang main Yang main aja Sekolah Sekolah Nah itu kita Kalau kita biasakan Ke anak Kamu pake program Nama mabarnya Jam berapa Seberapa jam Nah itu kita Kalau kita tanya begitu Sama anak Dan kita dekankan begitu Anak lama Akan mikir Di kepala dia Bahwa semua itu Harus di program Nama hidup itu Gitu Oke baik Bagaimana Benda Sasa Oke baik Disini Ada juga nih Yang menuliskan Disini Katanya Saya bahkan Kalau Anak gak mau liburan Saya terpaksa Arjam gitu ya Jadi Pake arjaman Tarik HP Dan laptop Itu ancapan yang bagus Gitu ya Jadi Pas liburan akhirnya Dia happy juga Karena emang Awalnya Ya mungkin bete Beti terpaksa gitu ya Tapi Masya Allah Memang Kadang Kita perlu tengas Di saat-saat tertentu ya Iman Iman Betul-betul Gak apa Pemaksa yang baik Gak apa Pemaksaan secara Ya Untuk kebaikan mereka juga Kebaikan yang apa Betul Jadi Mereka juga tau bahwa Orang tuanya Ada batasan-batasan Jadi ketika Liburan Tidak semuanya Ya libur dari semuanya Libur dari Ibadah-ibadah yang rutin Malah Dilakukan ketika Di pesantren Tapi kita juga Membunyikan space mereka Melakukan sesuatu Yang Mungkin tidak Tidak bisa dilakukan Di pesantren Misalnya Ini boleh gak aku main game Gitu ya Silahkan Tadi Di tempat selopinya Kemudian disempat juga Dan tadi Kita tetap ada Toleransi ya Toleransi Kemudian kita juga Ada batasan-batasan Supaya Anak itu Kita juga Bondingnya Berjalan yang baik Seperti itu Baik Baik Ayah bunda Jika ada yang Mau berbicara Masih ada Kesempatan Saya Berikan kesempatan Sekitar 12 Menit lagi ya Seperti itu Kita sampai Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Seperti itu Sampai lagi 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 Terima kasih. Baik, bagaimana ayah atau mau closing statement untuk pertumbuhan kita kali ini? Baik, terima kasih ayah bunda yang sudah menyimak. Saya juga senang bisa berbagi di sini. Ini juga saran untuk saya upgrade diri sebagai ayah dan sebagai orang tua santri. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Kalau PPT-nya sudah saya kasih ke Ustaz Zani, tinggal di-share-share ke orang tua kalau memang mau. Semoga yang kita diskusikan dan kita sampaikan bisa bermanfaat buat ayah bunda. Dan semoga kita juga bisa mewariskan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi kebahagiaan kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Itu mungkin saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada ayah Irfan, ayah Aulia yang sudah memberikan begitu banyak ya sharing filmnya yang luar biasa gitu ya. Sehingga saya sendiri berpikir bahwa ini kita memang harus terapkan. Dan sebagai orang tua tersebutnya kita harus terus belajar menjadi orang tua yang mampu memahami anak-anak kita gitu ya. Ada hal yang menarik ketika tadi Pak Irfan menyampaikan ya saat-saat ini juga jalan komunikasi gitu dengan anak-anak kita bukan instruksi. Kita harus berkomunikasi juga bukan hanya sekedar instruksi-instruksi saja gitu ya. Kita juga memberikan toleransi terhadap spesial error mereka gitu. Tapi tidak banyak-banyak gitu. Tadi dikatakan hanya 5% saja untuk apa-apa untuk nunggu-nunggu. Kita punya problem juga untuk nunggu dengan anak-anak sehingga bonding kita pun akan berjalan dengan baik gitu. Dan semoga dengan adanya pertemuan kita kali ini di acara webinar pesantren orang tua menyadarkan kita gitu ya untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi menjadi orang tua yang mungkin kalau kita mempunyai harapan terhadap anak-anak kita, kita juga menginginkan menjadi harap orang tua yang ideal buat anak-anak kita gitu ya. Jadi anak-anak kita juga mempunyai harapan bagaimana sih orang tuanya. Maka kita berusaha mempunyai harapan apa yang menjadi harapan buat anak-anak kita gitu. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya kalau kita diperhubungi acara. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan pada kesempatan ini dan kita sama-sama belajar dan berhubungan. Kita bisa mengambil banyak panggungan yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Saya tutup dengan sedikit panggung. Ayah dia seperti ke alfabrik di tengah jalan bertemu dengan masyarakat. Terima kasih ayah bunda yang telah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian ada lagi satu lagi buah nanas for cherry di siap bercula. Enak sekali. Cukup sekian webinar kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Baik, ayah bunda semua mari kita tutup bersama-sama kegiatan kita kali ini dengan sama-sama membaca istighfar. Alhamdulillah. Amit Bu, ayah bunda. Terima kasih ayah Irfan. Dan jika masih ada yang mau ditanyakan nanti dengan ayah Irfan bisa langsung chat. Bisa lewat IG, bisa lewat IG, report pribadi-badi. Baik, ayah bunda. Saya mohon tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.